Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata, panggung pertempuran menyambut perhatian seluruh kota. Ju Kei Bei dengan paksa menantang Fang Yuan. Yang pertama adalah ahli dari generasi yang lebih tua, reputasinya sangat menakjubkan dan dia mengangkat separuh langit. Yang terakhir adalah bintang yang sedang naik daun dalam dua tahun terakhir, bersinar terang dan merupakan pakar muda dari generasi muda. Selain kecemerlangan pertarungan itu sendiri, pertarungan antara Bai Ningbing dan Yan Tu sebelum makan menjadi pertanda yang sangat baik. Setelah tujuh hari bergejolak, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh kota Klansang. Silakan cari astronomi terapung. Alhasil, panggung pertarungan hari ini hampir dipenuhi penonton. Panggung pertempuran juga memanfaatkan situasi tersebut dan mengatur agar pertempuran ini menjadi acara berskala besar. Sang Chi Wen, yang bertanggung jawab atas panggung pertempuran, telah memperoleh pencapaian luar biasa dan suasana hatinya sedang baik akhir-akhir ini. Pertempuran belum dimulai, tapi orang-orang di kota sudah mendiskusikannya. Apakah Jukai Bei dari separuh langit lebih berpengalaman, atau bisakah Fang Zheng menang sebagai yang lebih lemah? Banyak orang mendiskusikan pertanyaan ini. Pertarungan antara yang lama dan yang baru menarik perhatian banyak orang. Keduanya adalah Gu Master Jalur Kekuatan, inilah kebangkitan Master Gu Jalur Kekuatan. Banyak Master Gu Jalur Kekuatan yang sangat bangga dan menantikan pertempuran ini. Menurut mereka, pertempuran ini memiliki arti yang sangat besar. Tidak peduli apa, Fang Zheng harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, usaha sekuat tenaga Gu akan diambil oleh Jukai Bei. Fang Zheng hanya berada di peringkat tiga tingkat menengah, meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang hebat, budidayanya lebih rendah daripada Bai Ning Bing. Belum lagi membandingkannya dengan Jukai Bei. Setelah puluhan pertempuran, kekuatan Fang Yuan tidak bisa lagi disembunyikan. Kebanyakan orang tidak menganggapnya tinggi karena perbedaan dalam kultifasinya terlalu besar. Fang Zheng ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kerumunan. Fang Yuan berjalan perlahan. Dengan ekspresi tenang, dia sampai di panggung. Ini adalah panggung pertempuran skala besar dengan medan hutan batu hitam. Fang Yuan datang ke tengah panggung dan berdiri diam. Dia menyilangkan tangannya dan mengamati sekeliling. Pilar-pilar batu hitam yang masing-masing tebal dan kokoh didirikan di tengah panggung, menutupi seluruh panggung. Di luar panggung, penonton berkumpul membentuk lingkaran mengelilingi panggung. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan dalam dua tahun terakhir. Itu adalah pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak. Fang Yuan tahu di dalam hatinya bahwa Sang Shin Chi dan Wei yang pasti ada di antara kerumunan itu, bahkan Bai Ningbing ada di sana, tetapi mereka semua menyamar. Dia juga mendengar kabar dari Sang Shin Chi. Tuan muda klan Sang semuanya ada di sini. Ini mengingatkan Fang Yuan pada demonstrasi seni bela diri pertamanya. Saat itu, hampir tidak ada penonton, dan Fang Yuan masih bukan siapa-siapa. Hingga saat ini, reputasinya semakin menonjol. Menjadi seseorang. Hal ini menarik perhatian luas. Ini adalah pertempuran terakhir. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Warisan tiga raja sudah dekat. Termasuk perjalanannya, tidak banyak waktu tersisa. Setelah memenangkan pertandingan ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sang Shin Chi. Mendorongnya ke posisi Tuan muda akan sangat membantu rencana masa depan Fang Yuan. Ketika Sang Shin Chi menjadi Tuan muda, itu akan menjadi hari di mana Fang Yuan meninggalkan kota klan Sang. Tidak ada yang mengetahui identitas Jukai Bei dan Yan Tu. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak melihatnya dengan jelas. Selama mereka berada di medan pertempuran, mereka bisa menjadi tetua eksternal klan Sang. Sang Yan Fei ingin mengontrol saluran ini. Wajar baginya menyusun bidak catur seperti Jukai Bei dan Yan Tu. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mendominasi panggung pertempuran. Menjadi penatua eksternal adalah sesuatu yang didambakan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka. Burung pipit dan burung layang-layang sering bersarang di bawah atap, sedangkan elang membangun sarangnya di tebing. Belum lagi tetua luar klan Sang, Fang Yuan bahkan tidak peduli dengan posisi pemimpin klan. Posisi ini tampak mulia dan mempesona, namun sebenarnya merupakan belenggu ketenaran dan kekayaan. Sayang sekali. Di dunia fana, entah berapa banyak orang yang telah dibelenggu oleh belenggu tersebut. Jukai Bei juga naik ke panggung. Dia memiliki perawakan yang mengjulang tinggi, ekspresinya seperti baja. Sendi-sendinya lebar, otot-ototnya bertumpuk, memberikan perasaan yang kuat dan mengesankan kepada orang-orang. Dalam ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, selama pertempuran iblis lurus di gunung Yitian, Jukai Bei tampil luar biasa. Dia telah membunuh banyak master Gu Jalur Iblis terkenal, dan merupakan salah satu jenderal Sang Yan Fei yang cakep. Di tubuhnya, aura peringkat 4 bocor. Sebelum pertempuran dimulai, dia sudah memberikan tekanan mental pada Fang Yuan. Dalam hal budidaya, Fang Yuan memang dirugikan. Dia berada di peringkat 3 tahap puncak sekarang, dan menggunakan gu penyembunyi nafas. Dari kelihatannya, dia masih berada di peringkat 3 tingkat menengah. Tetapi meskipun budidayanya rendah, terus kenapa? Hehehe. Fang Yuan menyipitkan mata, matanya bersinar terang. Beberapa hari yang lalu, dia telah menyempurnakan Gu itu, dan peluangnya untuk menang meningkat menjadi 60%. Meski lawannya kuat, dia tahu dia pasti akan menang. Ini bukanlah kesombongan, kepercayaan diri, atau kesombongan, tetapi sejenis mentalitas. Hati Iblis. Aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh terjatuh, aku harus menang, aku harus menang. Sekalipun peluang menangnya kurang dari 10%, meski tidak ada peluang menang, saya harus punya mentalitas untuk menang. Begitu seorang Master Gu Iblis gagal, dia akan terkena kutukan abadi. Jadi, saya harus sukses, saya harus terus menang. Tidak ada, bagaimana jika, dan tidak ada, bagaimana jika. Pengalaman 500 tahun dalam kehidupan sebelumnya telah menyebabkan Fang Yuan mengembangkan mentalitas seperti itu. Pemenang mengambil semuanya, injak mayat orang lain, injak, dan melangkah ke puncak. Hanya akulah yang menanggung dunia, apapun rasa kesopanan, kebenaran, kehormatan, ketenaran, kekayaan, keindahan, rasa syukur, dendam, cinta, benci, itu tidak bisa menjadi penghalang, semuanya bisa dimanfaatkan. Inilah perbedaan antara Bai Ningbing dan Fang Yuan. Bai Ningbing punya keinginan untuk menang, sedangkan Fang Yuan tega menang. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Sekalipun aku binasa, hatiku tidak akan gelisah. Jukai Bei berjalan ke arah Fang Yuan, berdiri diam dan tetap diam. Dia bukan orang yang banyak bicara. Demikian pula, Fang Yuan tidak suka berbicara omong kosong. Keduanya saling memandang, mengabaikan keributan dunia luar, tatapan yang satu tegas, sementara mata yang lain gelap dan dalam. Dentang. Bel berbunyi, mengumumkan dimulainya pertempuran. Upaya habis-habisan Gu. Hampir di saat yang bersamaan, mata Fang Yuan bersinar terang. Dia menuangkan esensi klasiknya ke dalamnya, dan gambar seekor kuda muncul di udara di belakangnya. Kuda itu mengangkat kepalanya, keempat kukunya berlari kencang. Dengan kekuatan satu kuda, Fang Yuan mengaktifkan Gu Vertical Crash. Astaga! Dia menyerbu ke arah Jukai Bei, kecepatannya secepat kuda yang berlari kencang. Tapi saat dia bergegas ke depan Jukai Bei, hantu kuda itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh hantu babi hutan. Mata babi hutan itu merah padam, tarinya menonjol. Auranya sangat kuat. Tenaga kuda dapat meningkatkan kecepatan pengisian, sedangkan kekuatan babi dapat meningkatkan kekuatan pengisian. Fang Yuan sekarang dapat dengan bebas berali di antara hantu binatang. Melihat Fang Yuan langsung menyerangnya, Jukai Bei tanpa ekspresi dan membuka mulutnya. Giginya seputih salju. Saat ini, dua gigi harimau tumbuh pesat. Mereka secara bertahap melebar dan menonjol. Mereka tumbuh menjadi dua gading gajah putih bersih. Gading gajahnya membengkok ke dalam, ujungnya yang tajam menusuk dada Jukai Bei. Namun lukanya tidak mengeluarkan darah, malah menyebar dengan cepat. Satu set baju besi putih bersih muncul. Lapisan es putih susu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan baju besi itu dengan cepat menutupi tubuh bagian atasnya. Fang Yuan menyerang. Bagus. Jukai Bei tidak mengelak. Sebaliknya, dia melangkah maju, menurunkan pinggang dan bahunya, bertabrakan dengan Fang Yuan. Bam! Suara keras. Bahu keduanya bertabrakan dengan keras. Fang Yuan mundur lima langkah. Jukai Bei dikirim terbang. Adegan ini menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Jukai Bei bukan tandingan Fang Zheng. Usaha sekuat tenaga, kekuatan Gu sungguh kuat. Ada yang salah, bagaimana Fang Zheng tiba-tiba memiliki budidaya tahap puncak peringkat tiga. Fang Yuan menyerang, efek penyembunyian nafas Gu rusak, aura tahap puncak peringkat tiga bocor, dan dengan cepat dirasakan oleh banyak orang. Mata Jukai Bei berkilat kaget. Namun segera, itu menghilang. Dia merangkak dari tanah, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, pelindung bahunya penuh dengan retakan. Namun tak lama kemudian, retakan tersebut berangsur-angsur hilang. Baju besi putih itu terus menyebar, dan tak lama kemudian, menutupi lengan, pinggang, dan perut Jukai Bei. Ini adalah efek dari Jukai Bei yang terus-menerus mengaktifkan Gu armor putih gading. Gu armor putih gading adalah cacing Gu peringkat empat, yang memiliki pertahanan kuat. Namun kelemahannya adalah perlu tumbuh dalam jangka waktu tertentu, tidak memiliki keuletan. Saat pertempuran berakhir, Master Gu harus menghancurkan armor tersebut jika mereka ingin melepaskannya. Fang Yuan mengangkat bahunya, merasa sedikit sakit. Sebelumnya, dia tidak menggunakan perisai emas Gu, kulit tembaga, tulang besi, tendon baja, ketiganya saling melengkapi, memberinya pertahanan yang kuat. Kekuatan bersifat timbal balik, dan jalur kekuatan Gu Master memiliki persyaratan tinggi untuk Gu pertahanan. Tabrakan tadi hanyalah ujian kecil. Jukai Bei ini mempunyai kekuatan yang besar, dia adalah lawan terkuat yang pernah kutemui sejak kelahiran kembali. Di saat yang sama, pertahanannya juga sangat kuat. Tatapan Fang Yuan menakutkan saat dia menerkam lagi. Bam-bam-bam. Kedua belah pihak mengangkat tinju dan saling meninju, Jukai Bei berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Fang Yuan secara alami tidak akan memberinya kesempatan, baju besi putih gading itu pecah lagi dan lagi di bawah tangan besi Fang Yuan, tidak dapat beregenerasi. Namun kekuatan Jukai Bei juga semakin meningkat. Dari ditekan di awal, hingga secara bertahap mampu berdiri sejajar dengan Fang Yuan. Fang Yuan tidak terkejut, dia memiliki informasi rincin tentang Jukai Bei, dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan kebiasaan peringkat 4 Gu. Upaya sekuat tenaga Gu sudah punah, dan untuk menggantikannya, jalur kekuatan yang ada saat ini, para master Gu telah mengembangkan kekuatan kebiasaan Gu. Kekuatan kebiasaan pendahulu Gu adalah kekuatan akumulasi peringkat 3 Gu. Akumulasi kekuatan Gu dapat mengumpulkan kekuatan dalam satu serangan dan meledak. Namun dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, dan selama itu, master Gu tidak dapat bergerak. Itu sangat tidak praktis. Namun di peringkat 4, setelah akumulasi kekuatan Gu disempurnakan menjadi kekuatan kebiasaan Gu, kelemahan ini dihilangkan. Setelah aktifasi kekuatan kebiasaan Gu, kekuatan Jukai Bei terus terakumulasi, menjadi semakin besar. Di saat yang sama, Jukai Bei bisa bergerak bebas. Bam! Tinju Fang Yuan menghantam dada Jukai Bei, sementara telapak tangan Jukai Bei menebas bahu Fang Yuan. Kedua belah pihak mundur enam langkah, kali ini mereka berimbang. Namun seluruh kepalan tangan Fang Yuan mati rasa. Dada Jukai Bei terbungkus baju besi putih gading, hanya ada sedikit retakan di atasnya. Seiring berjalannya waktu, Jukai Bei terus mengaktifkan armornya, dan armor putih gadingnya menjadi lebih tebal, mengubah Jukai Bei menjadi monster dengan kulit dan daging yang tebal. Kekuatan Jukai Bei perlahan terungkap. Tidak hanya saripati emas kuning peringkat 4, tapi juga cacing Gu peringkat 4. Hanya satu baju besi putih gading Gu yang sebanding dengan tulang besi, kulit tembaga, dan urat baja milik Fang Yuan. 322. Sapuan Tinju, pukulan telapak tangan, tusukan siku, tendangan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, Tinju mendarat di daging, pertarungan jarak dekat, bentrok dengan kuat. Tinju dan tendangan bertabrakan, menciptakan getaran yang kuat. Kedua sosok itu bersatu, dan kemanapun mereka pergi, hutan batu itu runtuh satu demi satu. Fang Zheng perlahan-lahan dirugikan. Lambat laun, para penonton memahami situasinya. Untuk menghadapi Jukai Bei, kita harus mengalahkannya terlebih dahulu, jangan beri dia waktu. Seseorang menghela nafas. Jukai Bei memiliki kekuatan biasa Gu, semakin lama dia menggunakannya, semakin besar kekuatannya. Mudah bagimu untuk mengatakan, siapa yang bisa membunuhnya pada tahap awal. Bagaimanapun, dia memiliki budidaya peringkat 4, dan juga memiliki armor gugading, serta pengalaman bertarung yang berlimpah. Sudah lumayan kalau Fang Zheng bisa bertarung sejauh ini. Di antara kerumunan, mata Bai Ningbing tampak menakutkan saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Dialah yang paling akrab dengan tekanan yang dirasakan Fang Yuan saat ini. Hanya dengan bertarung secara pribadi dengan Master Gu peringkat 4, seseorang akan memahami kesenjangan besar antara peringkat 3 dan peringkat 4. Saudara Hei Tu, Sang Shin Chi mengepalkan tangannya, matanya yang indah mengikuti Fang Yuan. Alis Wei yang perlahan berkerut. Melolong. Tiba-tiba, auman binatang buas meledak. Bayangan naga dan gajah, besar dan perkasa, tiba-tiba muncul dari belakang Jukaibei. Gajah naga adalah gajah raksasa dengan darah naga, tubuhnya bahkan lebih besar dari mamut, dan merupakan naga alternatif yang ganas. Ketika singa dan harimau bertemu, mereka akan mengambil jalan memutar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Membunuh binatang buas seperti itu memiliki peluang besar untuk mendapatkan gu kekuatan naga gajah raksasa. Kekuatan Raksasa Naga Gajah Gu, peringkat 4. Fang Yuan menggunakan gu kekuatan kuda yang berlari kencang, gu tenaga banteng hijau, dan lainnya, yang juga merupakan gu peringkat 3. Sejak Jukaibei menjadi master gu peringkat 4, dia telah menggunakan tiga gu kekuatan naga gajah raksasa, menambahkan tiga hantu binatang pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyerang dengan kekuatan seekor naga gajah. Pupil mata Fang Yuan menyusut, dan pada saat genting, dia mengangkat tangannya. Gu habis-habisan, kekuatan kura-kura batu. Di belakangnya, hantu kura-kura raksasa muncul. Bam! Tinju Jukaibei, yang seukuran mangkuk, menghantam lengan Fang Yuan dengan keras. Sebuah kekuatan besar melonjak, memaksa Jukaibei mundur selangkah, sementara Fang Yuan terlempar karena pukulan Jukaibei. Hantu kura-kura batu roboh dengan suara keras, sedangkan hantu naga gajah mengjulang semakin tinggi. Kura-kura batu jelas bukan tandingan gajah naga. Tubuh Fang Yuan terlempar sejauh 30 langkah. Dia merobohkan dua pilar batu berturut-turut sebelum berhenti. Fang Yuan bangkit kembali dan menggoyangkan lengannya yang sakit dan mati rasa. Meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak terluka. Kombinasi tulang besi, batangan baja, dan kulit tembaga masih sangat kuat. Jukaibei telah melepaskan kekuatan naga gajah. Di luar arena, banyak orang berseru serempak. Dia telah menggunakan kekuatan kebiasaan Gu, kekuatannya semakin kuat. Ini hanyalah kekuatan seekor naga gajah. Jukaibei memiliki total tiga hantu naga gajah di tubuhnya. Aku pernah melihatnya menggunakan kekuatan tiga naga gajah dan langsung meledakkan kepala lawannya. Fang Zheng tidak menahan Jukaibei. Jukaibei menggunakan kekuatan naga gajah adalah tanda bahwa dia ingin mengendalikan pertempuran ini. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia menyerang Jukaibei lagi. Kedua belah pihak kembali bersatu. Esensi purba salju perak terus mengalir ke dalam upaya habis-habisan Gu. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, ular piton hitam, delapan hantu binatang muncul satu demi satu. Setelah Gu kekuatan kura-kura batu, Fang Yuan menggunakan Gu kekuatan purba gajah putih dan Gu kekuatan melingkar ular piton hitam, menambahkan hantu gajah putih dan hantu ular piton hitam ke tubuhnya. Delapan hantu binatang adalah batas tubuh Fang Yuan. Jadi, setelah Gu kekuatan melingkar ular piton hitam, dia tidak menggunakan Gu kekuatan lainnya. Di arena, Fang Yuan melancarkan serangan yang heboh, angin tinju menderu-deru dan sangat dahsyat. Serangan yang begitu mengerikan membuat hati orang berdebar-debar. Jukaibei baru saja meletus dan menggunakan kekuatan seekor naga gajah, namun kekuatannya kembali normal karena kekuatan kebiasaan Gu mulai mengumpulkan kekuatan lagi. Namun Fang Yuan menggunakan kekuatan penuhnya dan segera membalikkan keadaan. Di udara, delapan hantu binatangnya berkedip-kedip terus-menerus, dan sesekali muncul hantu naga gajah. Namun setiap kali hantu naga gajah muncul, ia akan membuat Fang Yuan terbang. Seiring berjalannya waktu, luka-luka Fang Yuan semakin bertambah, dan bahkan kulit perunggunya tidak dapat menghalangi kekuatan besar Jukaibei, kulit dan dagingnya terkoyak. Sementara itu, sekujur tubuh Jukaibei ditutupi oleh lapisan armor berwarna gading, dan meskipun armornya penuh dengan luka dan retakan, dia tidak terjatuh, seperti menara besi yang berdiri di atas tanah. Setelah beberapa saat, peluang, Jukaibei sangat sedikit melakukan kesalahan, ini adalah kesempatan langka. Fang Yuan memanfaatkan kesempatan singkat ini dan tiba-tiba pergi ke belakangnya, menamparkan dengan telapak tangannya. Hantu beruang coklat muncul. Serangan ini sangat berat, jika mendarat, dia pasti akan muntah seteguk darah. Jukaibei tidak sempat menghadang, dia hanya bisa berbalik dan menyapu lengannya. Melolong. Tiba-tiba, terdengar jeritan gajah, dan hantu naga gajah bangkit, menekan beruang coklat sepenuhnya. Fang Yuan malah dikirim terbang, ini yang kedelapan kalinya. Jumlah hantu naga gajah yang muncul semakin sering. Ketika mereka tidak muncul, Fang Yuan mendapat sedikit inisiatif. Tapi begitu mereka muncul, tidak ada satupun hantu binatang yang bisa menandinginya. Hantu binatang Fang Yuan semuanya adalah binatang buas biasa, tetapi gajah naga memiliki sedikit garis keturunan naga, ia sudah menjadi binatang yang bermutasi. Setelah berjuang selama satu jam. Melolong. Dua hantu naga gajah muncul di atas kepala Jukaibei. Tinjunya menghantam dada Fang Yuan dengan keras hingga membuat Fang Yuan terbang jauh. Fang Yuan memuntahkan darah ke udara, pandangannya terbalik. Bam-bam-bam-bam. Lima pilar batu dihancurkan olehnya berturut-turut. Fang Yuan jatuh ke tanah, debu membubung dan menutupi tubuhnya. Sangat tragis. Melihat hal ini, banyak kelopak mata Gu Master yang bergerak-gerak. Situasi Fang Yuan saat ini terlalu tragis untuk dilihat. Hantu binatang peringkat tiga bukanlah tandingan hantu naga gajah peringkat empat. Fang Zheng mungkin mengerahkan upaya sekuat tenaga Gu, tapi dia hanya bisa memanggil satu hantu binatang dalam satu waktu. Ini kalah dengan kekuatan Gu yang biasa dimiliki Jukaibei. Bagaimana ini bisa terjadi? Upaya habis-habisan Gu adalah Gu yang legendaris. Bagaimana bisa ia kalah dengan kekuatan biasa Gu? Seseorang terkejut. Segera, seseorang menjelaskan, ini bukan masalah upaya habis-habisan Gu, tetapi Fang Zheng sendiri. Fang Zheng memiliki kekuatan delapan binatang, dia seperti tong air besar, tetapi saluran keluar airnya adalah pipa bambu kecil. Upaya habis-habisan Gu bisa membuat pipa bambu keluar dari air dengan kecepatan penuh, sedangkan kekuatan kebiasaan Gu ibarat ember yang menimba air dari tong. Upaya habis-habisan Gu bagaikan aliran kecil yang mengalir dalam waktu lama, sementara kekuatan kebiasaan Gu terakumulasi dan meledak. Saudara Heitu melihat sosok Fang Yuan ditelan debu, jantung sang sinci melonjak dan dia kesulitan bernapas. Namun tak lama kemudian, semua orang melihat sosok hitam perlahan berdiri dari debu. Tiga tulang rusuk patah, dan organ dalamnya tampak berdarah. Serangan yang sangat kuat. Fang Yuan menahan rasa sakit yang menyayat hati, bibirnya membentuk senyuman. Dia mempunyai kemauan sekuat baja, jadi rasa sakit apa ini? Cedera apa ini? Rasa sakit itu meningkatkan niat bertarungnya, membara seperti api. Darahnya mendidih seperti air mendidih. Pertarungan seperti ini seru. Mengalahkan musuh yang kuat itu menarik. Hehehe, hahaha. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak di dalam debu. Apa yang dibicarakan Fang Zheng? Kenapa dia terlihat tertawa? Apakah dia menjadi bodoh karena serangan Ju Kei Bei? Karena penghalang tersebut, semua orang tidak dapat mendengar dengan jelas. Mendengar tawa liar Fang Yuan, ekspresi Ju Kei Bei berubah untuk pertama kalinya sejak dimulainya pertarungan. Anak ini, ekspresinya tenggelam, dia merasakan sesuatu yang familiar namun aneh dari tawa itu. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari. Ini adalah aura jalur iblis. Niat membunuh setajam pisau, kegilaan menghancurkan dunia, kesombongan meremehkan dunia, kekejaman menginjak-injak semua makhluk hidup. Tawa ini seolah membawa Ju Kei Bei kembali ke masa lalu. Masa lalu yang tak tertahankan. Setiap hari dihabiskan dalam pembunuhan, seperti berjalan sendirian dalam kegelapan tak berujung, tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Kesepian yang tak ada habisnya berubah menjadi ketakutan, jalan setan hidup lebih buruk dari kematian. Anda harus bergerak maju, Anda harus menang sepenuhnya. Rasanya seperti berjalan di atas tali di tepi tebing, saraf Anda meregang hingga batasnya, tidak bisa rileks. Jika kalah, Anda mungkin akan jatuh ke dalam jurang maut dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Ju Kei Bei muak dengan kehidupan seperti itu, jadi dia bergabung dengan klan sang dan menjadi tetua tersembunyi. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang yang hampir tenggelam, berjuang keluar dari lautan kepahitan, naik ke darat dan terengah-engah. Ia sudah berdiri di tepi pantai, namun tawa Fang Yuan bagaikan gelombang, membuatnya menoleh ke belakang kelautan kepahitan. Tawa ini menimbulkan sedikit ketakutan di hati Ju Kei Bei. Jangan kembali ke masa lalu. Aku bahkan tidak ingin memikirkan masa lalu. Anak yang hilang lebih berharga daripada emas, saya telah bertobat, saya telah memulai hidup baru, saya adalah anggota jalan yang benar. Orang benar dan setan tidak bisa didamaikan. Wajah Ju Kei Bei bergetar, jejak kebencian ekstrim terhadap Fang Yuan muncul dari lubuk hatinya. Langkah Harimau Perjalanan Naga Gu Ju Kei Bei mengambil inisiatif menyerang, mengambil langkah besar seperti harimau atau naga, menyerbu ke dalam awan debu. Setiap langkah yang diambilnya diiringi dengan auman naga dan naga. Ini adalah gu langkah harimau perjalanan naga peringkat 4, yang memungkinkan Ju Kei Bei bergerak maju dengan cepat, dan mirip dengan menyerang Gu, menggunakan kekuatan tabrakan untuk melepaskan kekuatan tersembunyi di tubuh Ju Kei Bei. Ju Kei Bei dengan ganas menyerbu ke dalam awan debu, menghadap Fang Yuan. Melolong. Hantu naga gajah muncul kembali. Dia tidak memukul dua di antaranya, hanya satu. Tapi ini cukup untuk menekan Fang Yuan. Fang Yuan tidak mengelak. Dia menerima serangan itu secara langsung, dan hantu kurakura batu muncul dari punggungnya. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Gelombang kejut dari tabrakan tersebut menghempaskan awan debu di sekitarnya. Ju Kei Bei memasang tatapan heran saat dia mundur lima langkah. Tapi Fang Yuan tidak bergerak satu inci pun. Di luar arena, helaan napas bingung terdengar. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini di luar dugaan semua orang. Itu adalah kekuatan kura-kura batu melawan kekuatan naga gajah, tapi mengapa hasilnya sangat berbeda. Ju Kei Bei mengertakkan gigi dan menyerang lagi. Bam! Dengan suara keras, dia terlempar karena pukulan Fang Yuan, terbang seperti karung pasir sebelum jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, pandangannya tertuju pada langit di atas kepala Fang Yuan. Di udara, hantu beruang coklat dan babi hutan perlahan menghilang. Dia menyerang dua hantu binatang pada saat bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Ini bertentangan dengan logika. 323. Dua hantu binatang, apakah aku salah melihatnya? Di luar arena, Yantu menatap dengan mata terbuka lebar. Untuk bisa menembakkan dua hantu binatang secara bersamaan, Gu apa yang dia gunakan? Ekspresi Jukai Bei berubah serius saat dia menatap Fang Yuan. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil, ada di sini. Kecelakaan vertikal Gu. Ekspresi Fang Yuan dingin, matanya seperti kolam hitam yang tak terduga saat dia menyerang Jukai Bei. Pada saat yang sama, di udara di atas kepalanya, seekor kuda dan babi hutan muncul. Kekuatan babi hutan meningkatkan kekuatan serangannya, sementara kekuatan kuda meningkatkan kecepatan Fang Yuan, meningkatkan kecepatan serangannya. Dengan dukungan kedua kekuatan tersebut, Fang Yuan bagaikan babi hutan yang ganas atau kuda yang berlari kencang, sosoknya terus membesar di mata Jukai Bei. Langkah Harimau Perjalanan Naga Gu. Menghadapi serangan dahsyat Fang Yuan, sosok Jukai Bei melompat, awan naga dan harimau kembali terdengar. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menghindar, dan Fang Yuan melewatinya. Kelemahan Gu Vertical Crash adalah saat menyerang, bentuknya lurus, mudah dideteksi oleh lawan dan mudah dihindari, menyebabkan serangan menjadi tidak berguna. Jukai Bei menghindar. Dia selalu menyerang secara langsung, jarang menghindar. Ini pertama kalinya dia mengelak sejak awal pertarungan. Fang Zheng bisa menembakkan dua hantu binatang pada saat bersamaan, sementara kekuatan kebiasaan Jukai Bei yang perlu diisi ulang oleh Gu, menghindar adalah langkah bijak. Fang Zheng masih terlalu berpengalaman, meskipun dia mempunyai cacing Gu yang bagus, pengalaman bertarungnya jauh dari Jukai Bei. Serangan ini tidak ditangani dengan baik. Uh! Sebelum orang di luar arena menyelesaikan evaluasinya, tiba-tiba terjadi perubahan di arena. Setelah Fang Yuan melewati Jukai Bei, dia tiba-tiba berhenti mengaktifkan upaya habis-habisan Gu. Kedua hantu binatang itu menghilang, kekuatan serangannya segera jatuh ke bawah, dan dia menabrak pilar batu hitam. Pilar batu hitam itu runtuh, dan serangan Fang Yuan terhenti. Gu muatan horizontal. Fang Yuan menyerang ke samping, meninju dengan kedua tinjunya. Hantu beruang coklat dan gajah putih tiba-tiba naik ke udara. Jaraknya terlalu dekat, Jukai Bei tertangkap basah dan tertembak, tubuhnya terbang tinggi di udara. Orang yang mengatakan Fang Yuan, terlalu berpengalaman, tidak bisa berkata-kata. Mata banyak orang bersinar. Serangan Fang Yuan kali ini tampak biasa saja, namun nyatanya mengandung banyak hal, sungguh luar biasa cemerlang. Tentu saja, upaya sekuat tenaga Gu dapat mengaktifkan dan melepaskan ledakan serangan. Berali antara mengaktifkan dan menonaktifkan membuat Fang Yuan menjadi sangat gesit dan fleksibel. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan medan memanfaatkan medan-medan. Jukai Bei dipukul oleh Fang Yuan dalam satu serangan, bukan karena dia tidak pintar, tapi karena dia terbiasa menggunakan kekuatan kebiasaan Gu, pengalamannya yang kaya telah menyebabkan dia memiliki titik buta dalam pemikirannya. Henry Fang sekali lagi. Jukai Bei berubah menjadi karung tinju, tidak mampu membalas. Dia hanya bisa menahan nafas dan bertahan. Astaga, Fang Zheng sebenarnya menekan Jukai Bei hanya sebagai tahap puncak peringkat tiga. Pemandangan yang tak terbayangkan sebenarnya terjadi tepat di depan mataku. Gu yang berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun juga, adalah Gu yang legendaris, kekuatannya sungguh ajaib, bahkan kekuatan kebiasaan peringkat empat Gu tidak bisa menandinginya. Fang Zheng sudah mengerahkan seluruh upaya Gu dengan sempurna. Meski dia tidak punya banyak pengalaman bertarung, bakatnya sudah cukup untuk menebusnya. Terjadi keributan di luar arena. Ledakan. Awan debu membubung ke udara. Tubuh tinggi Jukai Bei seperti karung terbang, menabrak beberapa pilar batu hitam tebal. Telinga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah, berjuang untuk bangun, tetapi Fang Yuan sudah menerkam, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Menginjak tanah, dua hantu binatang berupa kuda dan banteng hijau muncul pada saat yang bersamaan. Jukai Bei berguling-guling di tanah, dengan susah payah menghindari serangan ini. Kaki kanan Fang Yuan menginjak tanah, mengeluarkan suara teredam. Batuan dan tanah berterbangan, dan seluruh panggung pertempuran sedikit berguncang. Di bawah kakinya, sebuah kawah yang jelas tiba-tiba muncul. Kecelakaan vertikal Gu. Fang Yuan menyerang lagi, hantu beruang coklat dan gajah putih muncul secara bersamaan. Berengsek. Kali ini, Jukai Bei tidak bisa mengelak tepat waktu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya dengan tangannya. Mengaum. Mengaum. Dua hantu naga dan gajah muncul dari tubuhnya, naik ke udara, membuat hantu beruang coklat dan gajah putih milik Fang Yuan pucat jika dibandingkan. Fang Yuan menabrak tubuh Jukai Bei, menyebabkan Jukai Bei mundur sedikit, sementara dia sendiri terlempar. Dua hantu binatang bisa menekan satu naga dan gajah. Namun karena dua hantu naga dan gajah menekannya, Fang Yuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia akhirnya mengeluarkan kekuatan naga dan gajah kembar, Jukai Bei menghela nafas, kekuatan tempur Fang Yuan begitu dahsyat hingga mengejutkannya. Hanya letusan hantu naga dan gajah kembar yang mampu membalikkan keadaan. Kekuatan kebiasaan Gu, meskipun peringkat empat, lebih rendah daripada upaya habis-habisan Gu. Jukai Bei mengaktifkan kekuatan kebiasaan Gu, mengumpulkan dan meningkatkan kekuatannya, lalu melepaskan hantu binatang buas. Namun Jukai Bei tidak tahu kapan dia bisa melepaskan mereka. Bahkan jika dia melepaskannya, Jukai Bei perlu mengisi ulang kekuatannya, menyebabkan kekuatan tempurnya turun untuk sementara. Kekuatan Jukai Bei seperti tangki air, kekuatan kebiasaan Gu seperti ember, setiap kali dilepaskan. Di sisi lain, upaya habis-habisan Gu bisa dilakukan sesuka hati, sepenuhnya bergantung pada kemauan Fang Yuan. Faktanya, ketika Fang Yuan tidak ingin melepaskannya, dia akan berhenti mengaktifkannya. Melepaskan dan menarik kembali sesuai keinginannya. Hal ini memungkinkan Fang Yuan untuk maju dan mundur dengan rasa kesopanan, garang, dan fleksibel pada saat yang bersamaan. Kalau saja aku berusaha sekuat tenaga Gu. Huh, sayangnya, meski aku menang, Fang Yuan Fei tidak mengizinkanku mendapatkan Gu sekuat tenaga. Jukai Bei merasa sangat menyesal. Ketika dia menjadi master Gu jalur iblis, dia bebas dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah mengikuti jalan lurus, meskipun stabil dan memiliki sumber daya yang melimpah, dia merasa dibatasi dalam melakukan sesuatu. Jika aku benar-benar memilih upaya sekuat tenaga Gu, apa yang akan terjadi? Pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul, namun segera dihalau oleh Jukai Bei. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan menyinggung perasaan Sang Yan Fei. Sang Yan Fei bukan hanya ahli peringkat lima, dia juga bertanggung jawab atas klan Sang. Jika dia tidak mendengarkan perintahnya, bahkan jika dia melarikan diri di masa depan, tidak akan ada kedamaian. Tunggu, kenapa aku banyak berpikir, yang terpenting sekarang adalah mengalahkan Fang Zheng. Tatapan Jukai Bei terfokus, mengaktifkan langkah harimau perjalanan naga Gu dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan baru saja terluka, mengeluarkan setegup darah, tulang lengannya yang seperti besi menunjukkan tanda-tanda retak. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Fang Yuan malah menyeringai. Upaya habis-habisan Gu. Hantu beruang coklat, gajah putih, dan banteng hijau meledak pada saat bersamaan. Bahkan Jukai Bei mau tidak mau melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi keheranan. Apa yang terjadi pada Fang Yuan sebelumnya juga terjadi padanya. Jukai Bei ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengambil inisiatif menyerang, tapi dia malah dikirim terbang. Armor tebal berwarna putih gading di dadanya hancur menjadi lubang besar. Dia memuntahkan setegup darah, pilar batu hitam itu roboh dan roboh ke tanah, menimbulkan awan debu. Jukai Bei mengertakkan gigi dan segera bangkit. Tiga hantu binatang. Para penonton gempar. Dia telah melihat pemandangan sebelumnya dengan sangat jelas. Fang Yuan mengirimkan tiga hantu binatang. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang saling memandang. Dia mengirimkan dua hantu binatang sebelumnya, tapi sekarang dia mengirimkan tiga. Banyak orang yang terdiam. Semakin banyak orang yang menebak, jangan bilang padaku. Jukai Bei menatap Fang Yuan dan mengeluarkan sebuah kata, kekuatan pahit Gu. Benar sekali, itu adalah kekuatan pahit Gu. Gu kekuatan pahit adalah Gu peringkat 4, pasangan sempurna untuk Master Gu jalur kekuatan. Semakin Master Gu terluka, semakin besar pula rasa sakit yang mereka rasakan, dan semakin besar pula kekuatan yang bisa mereka gunakan. Tentu saja, ada batas kekuatan yang bisa mereka gunakan, itu bergantung pada fondasi Master Gu. Fang Yuan memiliki delapan hantu binatang buas, kekuatan yang dikandungnya seperti tong air besar. Upaya sekuat tenaga Gu bagaikan pipa bambu yang bisa dibuka dan ditutup kapan saja, terus-menerus mengeluarkan air. Sekarang, setelah Fang Yuan terluka dan menggunakan gubi terstreng, rasanya seperti membuka banyak lubang kecil di sekitar tong air. Upaya habis-habisan Gu menambahkan pipa bambu ke lubang-lubang ini, memungkinkan Fang Yuan menggunakannya sesuka hatinya. Saat menggunakan Gu sekuat tenaga, Fang Yuan hanya punya satu pipa bambu untuk menimba air, jadi dia hanya bisa mengirimkan satu hantu binatang. Tapi sekarang, dia terkena dampak dari luka-lukanya, dan menggunakan kekuatan pahit Gu, itu seperti menambahkan dua bukaan baru ke tangki air. Jadi, ketika Fang Yuan menggunakan upaya sekuat tenaga Gu, dia bisa mengirimkan tiga hantu binatang pada saat yang bersamaan. Tidak kusangka kekuatan pahit Gu ada padanya. Bukankah Sang Yazi membeli Gu ini di pelelangan? Kekuatan pahit Gu ini, apakah yang ada di tangan Sang Yazi? Yantu menebak jawabannya dari luar panggung. Matanya menyipit, ekspresinya sangat serius. Jika kekuatan pahit Fang Zheng, Gu, bukan milik Sang Yazi. Kemudian di pelelangan, dia tidak ragu lagi bermain dengan Sang Yazi. Jika Gu kekuatan pahit ini dibeli oleh Sang Yazi, maka itu akan lebih mengerikan lagi. Sang Yazi telah dicopot dari posisi tuan mudanya karena dia dan Fang Zheng memalsukan akun bersama. Mungkin kekuatan pahit Gu ini adalah rampasan perang Fang Zheng. Anak ini tidak sederhana. Kakak Ju, kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Yantu mau tidak mau merasa khawatir dengan situasi Jukai Bei. Jukai Bei merasakan rasa pahit di mulutnya. Pertama, Gu yang berusaha sekuat tenaga, sekarang Gu yang pahit. Kedua Gu inilah yang dia, Jukai Bei, dan bahkan siang dan malam, mencarinya dengan getir, namun sia-sia. Tapi Fang Yuan memiliki dua Gu di usia yang begitu muda, keberuntungan dan kesempatan seperti itu membuat senior seperti dia merasa iri. Dengan gubi terstreng, semakin terluka Fang Yuan, semakin banyak lubang di tubuhnya, dan semakin kuat pula kekuatan bertarungnya. Dengan kata lain, setiap kali Jukai Bei terluka, kekuatan tempur Fang Yuan meningkat. Ini bukanlah perasaan yang baik. Mereka yang memiliki kekuatan mental lebih lemah bahkan tidak ingin bertarung dengan Fang Yuan. Fang Yuan menjadi lebih kuat saat dia bertarung, dan semakin dia terluka, semakin kuat kekuatannya. Lebih penting lagi, dia mempunyai delapan hantu binatang, jika mereka meledak bersamaan, bahkan tiga gajah naga milik Jukai Bei pun tidak akan bisa membantu. Yang membuat Jukai Bei semakin sedih adalah dia tahu Fang Yuan memiliki Gu yang mandiri. Kemandirian Gu, bagi Fang Yuan, memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Fang Yuan dapat menyembuhkan dirinya sendiri saat terluka, mempertahankan kekuatannya pada tingkat yang menakutkan. Upaya habis-habisan Gu, kekuatan pahit Gu, kemandirian Gu, ketiganya membentuk kombinasi yang cerdik, membentuk fondasi yang kokoh. Pada titik ini, rencana Fang Yuan untuk menggunakan cacing Gu telah mencapai tahap keberhasilan kecil dan membentuk kerangka kerja. Efeknya luar biasa, bahkan Jukai Bei peringkat 4 akan dirugikan melawan kumpulan cacing Gu ini. 324 Namun, meski Fang Yuan memiliki kekuatan pahit Gu, kekuatan yang bisa dia keluarkan paling banyak adalah delapan kekuatan binatang. Kekuatan pahit Gu tidak memberikan kekuatan yang tiada habisnya. Pemimpin klan Sang tidak mengizinkanku melakukan upaya sekuat tenaga Gu, aku masih bisa memilih Gu kekuatan pahit. Memikirkan hal ini, mata Jukai Bei berbinar. Baik itu Gu yang berusaha sekuat tenaga atau Gu yang pahit, mereka sangat menarik bagi para master Gu jalur kekuatan. Aku belum kalah, saya berada di peringkat 4 tahap awal, saya memiliki keunggulan dalam hal esensi purba, terlebih lagi, saya masih memiliki jurus mematikan. Jukai Bei sangat berpengalaman dalam pertempuran. Setelah beberapa saat merenung, dia mengatur emosinya dan mengatur kembali pasukannya, meningkatkan semangat rendah pasukannya. Keduanya mulai bertengkar lagi. Pertempuran itu tidak lagi bisa digambarkan sebagai pertempuran yang intens, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai pertempuran yang tragis. Kedua belah pihak saling meninju dan menendang, saling bertukar serangan dan pertahanan. Armor putih gading Jukai Bei terus-menerus rusak dan diperbaiki, darah muncrat dari mulutnya dari waktu ke waktu. Kondisi Fang Yuan juga tidak jauh lebih baik. Dia menahan diri untuk tidak menggunakan gu kemandirian, seluruh tubuhnya terkoyak dan berdarah, tulang rusuknya patah, rasa sakit yang tak ada habisnya menyerang sarafnya seperti air pasang. Semakin parah lukanya, semakin kuat pula kekuatannya. Tidak lama kemudian, dia bisa memanggil lima hantu kekuatan binatang pada saat yang bersamaan. Situasi Jukai Bei bahkan lebih berbahaya lagi, ia hampir ditekan oleh Fang Yuan hingga tidak mampu mengangkat kepalanya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di panggung pertempuran. Bahkan Yantu hanya setara dengannya. Junior, kamu terlalu sombong. Jukai Bei sangat marah, tinjunya menyapu secara horizontal. Tiga naga gajah. Tiba-tiba dia meletus, sosok besar naga gajah muncul di udara. Fang Yuan dikirim terbang tanpa ragu-ragu. Tiga naga gajah menekan lima hantu binatang. Kedua lengan yang digunakan Fang Yuan untuk memblokirnya terpelintir secara aneh, patah total. Lengan kirinya malah ditekuk tegak lurus, tulang lengan yang patah terlihat dan berlumuran darah. Fang Yuan mengertakan gigi dan mengaktifkan gu kemandirian. Cedera seperti itu telah mempengaruhi kekuatan tempurnya dan tidak dapat disembuhkan. Dia pertama-tama menyembuhkan lengan kanannya, lalu dengan paksa meluruskan lengan kirinya yang terpelintir, menyatukannya dengan paksa sebelum mengaktifkan gu kemandirian. Segera, lengan yang terputus itu mulai tumbuh kembali. Masa tulang bertambah dan menyatu kembali. Kemudian dagingnya dipecah, dan terakhir kulitnya. Saat memulihkan diri, Fang Yuan terus menghindari serangan Jukaibei. Dia terus-menerus menggunakan gu serangan horizontal dan gu tabrakan vertikal, melakukan tiga hal sekaligus untuk menghadapi Jukaibei. Saat dia menyerang, dia kuat dan mendominasi, kuat dan ganas. Saat menghindar, gayanya benar-benar berbeda. Dia tenang dan tenang, tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia licin seperti loah. Dia memanfaatkan sepenuhnya hutan batu hitam di sekitarnya. Dragon Travel Tiger Steps Gu milik Jukaibei lebih cepat dari Fang Yuan, namun ia tidak dapat menangkapnya. Setelah Fang Yuan puli, dia berbalik dan bertarung lagi. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin sengit. Lima hantu binatang milik Fang Yuan secara bertahap meningkat menjadi enam, lalu tujuh, lalu delapan. Di awal pertempuran, akan ada orang yang bersorak dari waktu ke waktu. Sekarang situasinya telah mencapai tahap seperti itu, mereka perlahan-lahan terdiam dan tidak ada yang bersuara. Kekuatan mengerikan Fang Yuan dan Jukaibei menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Terlalu menakutkan. Kekuatan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan kehebatan jalur kekuatan kuno. Jika itu aku, tidak peduli siapa yang aku lawan, aku akan dihancurkan menjadi daging cincang. Semua orang terdiam, diam-diam mengagumi semangat pantang menyerah Fang Yuan dan Jukaibei. Kedua pria ini benar-benar pria tangguh. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil pertempuran ini. Fang Yuan sangat kuat, menggunakan delapan hantu binatang dan hampir sepanjang waktu menekan Jukaibei. Namun, Jukaibei juga tidak lemah, gu penyembuhannya juga sangat efektif. Selain itu, dengan kombinasi gu nyali naga, gu langkah harimau bentuk naga, dan gu gajah naga, fragment hukum ketiganya serupa, membentuk resonansi pola dao, sehingga sangat meningkatkan kemungkinan penggunaan hantu gajah naga. Tangan sang sinci berkeringat. Kerutan di dahi wei yang semakin dalam, berubah menjadi simpul. Dia bisa melihat Fang Yuan lelah. Tubuh besi Fang Yuan tidak dapat menahan kekuatan penuh dari delapan hantu binatang, dia berkeringat deras dan otot-ototnya mati rasa. Dia punya masalah yang lebih besar. Dia bisa menggunakan delapan hantu binatang, tapi di saat yang sama, itu juga berarti lukanya sangat berat, membuatnya dalam bahaya. Fang Yuan sedang berjalan di atas tali. Begitu dia terkena tiga gajah naga Jukaibei, dia akan mati. Dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Ini adalah pertempuran yang sangat tegas dan tegas. Dari awal hingga sekarang, dua jam telah berlalu. Pertempuran secara bertahap memasuki tahap akhir, kedua belah pihak telah mencapai batasnya dan serangan mereka mulai melambat. Namun pertarungan menjadi lebih berbahaya, bahkan Bai Ningbing pun memasang ekspresi serius. Seluruh tempat sunyi, banyak orang menyaksikan pertempuran dengan konsentrasi penuh. Jukaibei akhirnya tidak sabar. Meskipun dia bisa menggunakan tiga ekor gajah naga, itu bergantung pada keberuntungan dan tidak terlalu stabil. Terkadang, saat mereka menyerang, waktunya tidak tepat, sehingga Fang Yuan bisa dengan mudah mengelak atau memblokirnya. Mengapa cairan primevalnya masih belum habis? Pada titik ini, bahkan sebagai gumas terjalur kekuatan peringkat 4, Jukaibei tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa. Tapi Fang Yuan, tahap puncak peringkat 3, masih penuh dengan esensi purba, penuh energi. Jangan bilang, dia benar-benar memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Surat rahasia Sang Yanfei muncul di benak Jukaibei. Jika Fang Zheng benar-benar memilikinya, maka keberuntungannya terlalu menantang. Jukaibei mengertakkan gigi, keuntungan yang diharapkan tidak ada, menyebabkan semangat juangnya jatuh. Namun nyatanya, Fang Yuan tidak hanya memiliki teratai harta karun esensi surgawi, ia juga memiliki tengkorak darah gu dan cacing minuman keras empat rasa. Jika Jukaibei mengetahui hal ini, ekspresinya akan sangat menarik. Aku tidak boleh kalah, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus mematikanku. Jukaibei mengambil keputusan. Langkah Harimau Perjalanan Naga Gu Dia tiba-tiba mundur, tindakan abnormal ini segera menarik perhatian Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak bisa mengejar ketinggalan. Langkah Harimau Perjalanan Naga sangat cepat, jauh lebih cepat daripada gumuatan horizontal dan gu tabrakan vertikal. Ditambah lagi medannya, tidak bagus untuk mengejar. Hampir seketika, pandangan semua orang tertuju pada Jukaibei. Banyak orang menyadari apa yang sedang terjadi. Oh tidak, Wei yang melihat ini dan ekspresinya berubah, dia tidak bisa menahan tangisnya. Apa? Sang Shin Chi dengan cepat menoleh. Jukaibei akan menggunakan jurus pembunuhnya. Pertarungan ini akhirnya mencapai momen paling krusial. Suara Wei yang pelan, keringat menetes di dahinya. Dia sangat gugup, dia berbicara dengan cepat dan menjelaskan, gerakan mematikan Jukaibei mempunyai kelemahan. Jika Fang Zheng bisa memahami kelemahan ini, dia akan bisa meraih kemenangan. Jika tidak, aku khawatir Jukaibei yang menang. Saat Wei yang selesai berbicara, terjadi perubahan di medan perang. Hati Roh Raksasa Gu Tubuh Roh Raksasa Gu Semangat Raksasa Akangu Tiga Gu peringkat empat diaktifkan pada saat yang bersamaan. Tubuh dan pikiran sebagai satu, esensi, ki, dan roh mengalir bersama. Tubuh Jukaibei tiba-tiba membesar tiga kali lipat, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya roh putih, seperti dewa yang turun ke dunia, auranya naik sedikit demi sedikit. Ini adalah jurus pamungkasnya, transformasi roh raksasa. Itu bisa meningkatkan kekuatan Master Gu sebanyak tiga kali lipat. Pada saat yang sama, kekuatan mental mereka akan meningkat tiga kali lipat. Seorang Master Gu yang mengendalikan cacinggu mengeluarkan kekuatan mental. Lama-kelamaan, kekuatan mental mereka menjadi lesu. Namun sekarang kekuatan mental Jukaibei meningkat, pikirannya bergetar dan dia menjadi bersemangat kembali. Di saat yang sama, kekuatannya akan meningkat tiga kali lipat, kekuatan tiga gajah naga akan menjadi kekuatan sembilan gajah naga. Setelah sembilan gajah naga meledak, delapan hantu binatang tidak akan berguna, Fang Yuan pasti akan kalah. Jukaibei mencapai momen terkuatnya. Tapi saat ini, armor putih gading di tubuhnya dipatahkan olehnya. Banyak Gu yang bertahan tidak memiliki kemampuan untuk memperluas, armor putih gading adalah salah satunya. Inilah saatnya, dia tidak berdaya, momen terkuatnya juga merupakan momen terlemahnya. Cepat raih satu-satunya peluang kemenangan ini. Mata Wei yang terbuka lebar, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak. Di sisi lain, mata Bai Ningbing juga berbinar. Seolah-olah dia telah mendengar pengingat Wei yang, Fang Yuan hendak bergerak, tapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Kegembiraan dan kegembiraan Wei yang membeku di wajahnya. Buat perubahan Anda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jantungnya berdebar kencang. Sayangnya, penghalang itu menghalangi suara, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan aneh. Fang Yuan tidak bergerak, dia memperhatikan dalam diam. Armor gading yang rusak mulai beregenerasi, dan satu set armor baru terbentuk, menutupi seluruh tubuh Jukai Bei dengan erat. Peluang kemenangan Fang Yuan semakin menjauh, semakin tipis. Wei yang menghentakkan kakinya dengan cemas, tapi tidak berhasil. Dia melihat ke langit dan menghela nafas, huh, Fang Zheng kalah, dia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menang. Fang Yuan tidak menyerang, hal ini membuat Jukai Bei agak terkejut. Dia mengira Fang Yuan akan menyerang, dia sudah melakukan persiapan, tetapi Fang Yuan tidak bergerak. Ini membuatnya merasa kasihan. Sebab, tadi dia menggunakan Qi Gu yang keras. Qi Gu yang keras berubah menjadi aliran udara tak berbentuk, membungkus seluruh tubuhnya. Saat itu ia terlihat seperti tidak berdaya, namun nyatanya pertahanannya sangat ketat, bisa dikatakan sekokoh batu. Dengan Qi Gu yang keras, kelemahan terbesarnya telah diatasi. Jika Fang Yuan menyerang dengan paksa, dia pasti akan menghadapi serangan Jukai Bei, dia akan sangat menderita dan kemungkinan besar kalah. Tapi Fang Yuan tidak bergerak. Bahkan jika Jukai Bei dengan sengaja memperlambat pertumbuhan baju besi putih gading itu, Fang Yuan tidak akan bergerak. Yang terakhir juga tidak bergerak, dia hanya memperhatikan dengan tenang. Apakah kamu menyadarinya? Tidak mungkin. Qi Gu yang keras tidak berbentuk, saya baru mendapatkannya dan belum menggunakannya. Huff, karena kamu tidak menyerang, aku akan melakukannya. Mata Jukai Bei bersinar terang. Transformasi Jin adalah sebuah jurus mematikan, untuk mengendalikan Gu 3 peringkat 4 pada saat yang sama, baik itu esensi purba emas kuning atau kekuatan mental, keduanya mengeluarkan tenaga secara intensif. Kekuatan dan kekuatan mental meningkat 3 kali lipat. Namun pada saat yang sama, pengeluarannya juga 3 kali lipat. Transformasi Jin Jukai Bei tidak dapat bertahan lama. Langkah harimau gerakan naga. Jukai Bei menyerang Henry Fang. Mengamuk. Fang Yuan berinisiatif mundur, menghindari serangan itu. Jukai Bei merasa bingung. Fang Yuan mengubah gayanya dan tiba-tiba mundur. Apakah dia mencoba mengulur waktu? Itu tidak ada gunanya. Tubuhku sekarang 3 kali lebih besar dari biasanya, dan langkahku juga 3 kali lebih panjang. Jika aku menggunakan gu gerakan naga dan harimau, kecepatanku akan semakin cepat. Jukai Bei mendengus dingin di dalam hatinya. Bahkan jika Fang Yuan menggunakan medan hutan batu hitam, itu tidak ada gunanya. Pada titik ini, hutan batu hitam hampir hancur total. Terlebih lagi, transformasi roh raksasa adalah gaya pertarungan yang sepenuhnya sepihak. Bagi Jukai Bei, itu adalah hamparan tanah datar. 325. Melihat Fang Yuan hendak ditangkap, hati Sang Shin Chi menegang. Luka Fang Yuan sangat parah. Jika dia terkena kekuatan tiga naga gajah Jukai Bei, dia akan mati. Saat ini, Jukai Bei kuat. Jika Fang Yuan mendekatinya, dia akan berada dalam bahaya. Namun kecepatan gerak Fang Yuan lebih lambat dibandingkan Jukai Bei. Kecuali dia mempunyai metode serangan jarak jauh yang kuat untuk menahan Jukai Bei. Fang Zheng, kamu kalah. Jukai Bei berjalan mendekat, dia tahu bahwa Fang Yuan memiliki gubulan darah. Tapi bagaimana serangan jarak jauh yang lemah bisa menghentikannya? Serangan jarak jauh biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Di seluruh tahap pertempuran, hanya naga kembar laut api Yan Tu yang bisa menghalangi transformasi jinnya. Fang Zheng akan kalah. Jadi Jukai Bei adalah pemenang pertempuran ini. Jahe tua lebih pedas. Penonton berdiskusi, situasinya sudah sangat jelas sekarang. Huh, Wei yang menghela nafas panjang. Sang Shin Chi mau tidak mau menutup matanya. Tatapan Bai Ningbing juga meredup. Hehehe, Yan tiba-tiba tertawa ringan. Dengan kekalahan Fang Yuan, misi Sang Yan Fei selesai. Kecuali, Fang Yuan memiliki serangan jarak jauh yang kuat dan dapat menghentikan Jukai Bei untuk mendekat. Namun, jalur kekuatan Gu Master sebagian besar adalah petarung jarak dekat, serangan jarak jauh mereka sangat lemah dan biasanya hanya dilakukan pada kesempatan tertentu. Ini adalah kelemahan umum jalur kekuatan yang dimiliki para Master Gu saat ini, dan bisa dengan mudah dieksploitasi. Yan Tu dan Jukai Bei mengalami banyak pertarungan sengit, beberapa di antaranya mengandalkan serangan jarak jauh untuk menahan Jukai Bei, dan dia menang dengan sedikit keunggulan. Selain itu, dia tidak menahan Jukai Bei sehingga menyebabkan Jukai Bei kalah dalam pertarungan jarak dekat. Serangan jarak dekat dan jarak jauh sangat penting dalam pertarungan melawan Master Gu jalur kekuatan, bahkan hingga menentukan kemenangan. Ini sudah berakhir, Jukai Bei sudah sangat dekat dengan Fang Yuan, banyak orang menghela nafas. Namun saat ini, bibir Fang Yuan membentuk senyuman. Mata hitamnya yang menakutkan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Sudah waktunya. Delapan hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia mengaktifkan cacing gudan dengan ringan mengarahkan jarinya. Esensi purba salju perak dicelahnya turun 40%. Suatu perubahan ajaib terjadi. Hantu kekuatan binatang yang awalnya hanya pola daumurni tiba-tiba menjadi berlimpah, berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Itu berubah dari bayangan menjadi bayangan nyata. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, ular piton hitam, semuanya turun dari langit dengan dentuman keras, menyerang Jukai Bei. Pada saat ini, semua orang tercengang. Perubahan haluannya begitu tiba-tiba sehingga Jukai Bei hampir bisa melihat adegan Fang Yuan menundukkan kepalanya karena kekalahan di bawah tinjunya. Tapi di saat berikutnya, delapan binatang besar menerkamnya, mengelilinginya dari segala arah. Babi hutan menyerang, beruang coklat menamparkan, buaya menggigit, sapi hijau mengacungkan tanduknya, kuda menginjak injak kukunya, penyubatu tertindas, gajah putih mengayunkan gadingnya, dan ular piton hitam melingkari tubuhnya. Bang-bang-bang. Mengaum. Bum-bum-bum. Delapan hantu binatang tampaknya mengamuk saat mereka menyerang Jukai Bei dengan ganas. Debu membubung dan bebatuan beterbangan. Jukai Bei dikelilingi oleh delapan hantu binatang dan dipukuli tanpa ampun. Serangan datang dari segala arah, tubuh besar Jukai Bei yang membesar hingga tiga kali lipat dari ukuran aslinya menjadi karung tinju terbaik. Armor gading yang menutupi seluruh tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan pecah, pecahan putih beterbangan kemana-mana. Jika tidak pecah, ada juga retakan yang padat. Banyak orang yang menatap dengan mata dan mulut terbuka lebar, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Ada hampir seribu Master Gu yang menyaksikan pertempuran tersebut. Saat ini, tidak ada yang bersuara. Mereka tercengang saat melihat delapan hantu binatang buas yang menenggelamkan sosok Jukai Bei. Setelah beberapa saat, delapan hantu binatang berubah dari padat menjadi hantu, menghilang tanpa jejak. Saat debu mulai meredah, Jukai Bei setengah berlutut di tanah, lengannya memeluk kepalanya sambil bernapas dengan kasar. Akhirnya menolak, dia perlahan menarik tangannya, mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan. Fang Yuan memegang dua batu Yuan, mencoba yang terbaik untuk memulihkan esensi purbanya. Dia memiliki bakat tingkat A dan teratai harta karun esensi surgawi, sekarang dia melakukan banyak tugas dan menyerap dua batu Yuan pada saat yang sama, esensi purba dicelahnya sudah terisi ulang hingga 70%. Melihat ini, mata Jukai Bei bergerak-gerak tak terkendali. Dia mengendurkan giginya yang terkatuk rapat, mengeluarkan darah dan gigi patah. Rasa sakit yang hebat datang dari seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan dia merasa pusing dan telinganya berdengung. Ini adalah pemukulan yang kejam. Jika aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengaktifkan Gu Armor Gading, aku mungkin sudah pingsan. Jukai Bei merasakan ketakutan yang berkepanjangan, namun dengan melakukan itu, cairan primeval emas kuning miliknya hampir habis. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu, dan sudah terlambat untuk menggunakan Gu Dragon Travel Tiger Steps untuk mundur. Delapan hantu binatang mengelilinginya, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Jukai Bei memperkirakan tulangnya patah di puluhan tempat. Dia hanya bisa memilih untuk menyembuhkan luka-luka ini, dia tidak memiliki banyak esensi purba emas kuning yang tersisa. Dia juga memiliki batu yuan, tapi dia tidak bisa menyerap esensi purba alami selama pertempuran. Fang Yuan tidak akan memberinya kesempatan. Untuk dapat menyerap esensi purba dari batu yuan selama pertempuran, ia membutuhkan peluang bagus. Seperti sebelumnya, ketika Jukai Bei dipukuli hingga dia tidak bisa membalas, Fang Yuan punya waktu luang. Meski begitu, Fang Yuan mengambil risiko. Dia melakukan banyak tugas, menyerap esensi purba dari dua batu yuan. Dengan cara ini, jumlah cacing gu yang bisa diaktifkan akan berkurang, dan kecepatan reaksinya juga akan berkurang. Apa yang baru saja kulihat? Ini sulit dipercaya, hantu binatang benar-benar bisa berubah menjadi serangan fisik. Sejak kapan jalur kekuatan gu master menjadi begitu kuat? Mereka sebenarnya punya metode seperti itu. Setelah beberapa saat, orang-orang di luar akhirnya bereaksi dan berteriak ketakutan. Untuk sesaat, panggung pertempuran berada dalam kekacauan dan keributan. Mata Sang Sin Chi terbuka lebar, dia terkejut dan gembira, matanya yang indah bersinar terang. Anak Bai, Wei yang bertepuk tangan, berteriak penuh semangat. Bai Ningbing terdiam, matanya bersinar dengan cahaya biru yang menakutkan. Mampu mengubah hantu binatang menjadi tubuh fisik. Cacing gu yang seperti itu, mungkinkah ekspresi yantu menjadi berat, dia tidak bisa tidak memikirkan berapa kali Jukai Bei menyatakan keinginannya untuk mendapatkan gu itu. Apa yang kamu gunakan tadi? Apakah itu? Kekuatan Ki Gu. Jukai Bei perlahan berdiri, suaranya serak, menyembunyikan kepahitan. Dia tidak menyerang, dan Fang Yuan senang melihatnya. Sambil terus menyerap esensi purba, dia menganggup, tebakanmu benar, itu adalah kekuatan Ki Gu. Ekspresi Jukai Bei membeku sesaat, sebelum ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Dalam ekspresinya, ada rasa iri, cemburu, ketidakberdayaan, dan kesengsaraan. Kekuatan Ki Gu, kekuatan Ki Gu, he he. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Jalur kekuatan kuno, cacing gu pada dasarnya sudah punah sekarang. Setiap kali ada berita, itu akan menarik perhatian Jukai Bei. Dia telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak disangka dia secara pribadi akan merasakan kekuatan Ki Gu dari Fang Yuan muda. Hantu binatang adalah jejak dao besar, mereka ilusi dan tidak berdaya, tidak dapat menyerang secara langsung. Namun, dengan kekuatan Ki Gu, Master Gu dapat mengaktifkan Gu ini dan menghasilkan kekuatan Ki yang tidak berbentuk. Hantu binatang itu meninggalkan tubuh Fang Yuan dan melekat pada kekuatan Ki, mendapatkan kemampuan untuk menyerang secara langsung. Ketika kekuatan Ki menghilang, hantu binatang akan kehilangan pembawanya dan juga menghilang, secara otomatis kembali ke tubuh Fang Yuan. Kekuatan Ki Gu di tangan Fang Yuan adalah hasil dari penyempurnaan Gu budidaya tertutupnya. Bagian utama dari kekuatan Ki Gu adalah Gu atmosfer peringkat 4. Ketika Fang Yuan tiba-tiba melihat suasana Gu di rumah lelang, dia langsung memutuskan untuk membelinya. Suasana Gu, kekuatan Ki Gu, keduanya merupakan jalur Ki Gu. Hukum mereka sendiri memiliki kemiripan yang halus, sehingga dapat diubah melalui penyempurnaan Gu. Resep konversi ini sangat rumit. Lebih dari 20 bahan tambahan berbeda digunakan dalam penyempurnaan terbalik, dan ada lebih dari 30 langkah di antaranya. Pengendalian tembakan dan waktu harus dipahami dengan jelas, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tingkat keberhasilannya pun tidak rendah, sekitar 80 persen. Kekuatan Ki Gu hanyalah cacing Gu peringkat 3. Fang Yuan menghabiskan beberapa hari dan malam di ruang rahasia tanpa istirahat, menggunakan pengalamannya yang kaya dan pikirannya yang tenang untuk menyempurnakan kekuatan Ki Gu. 200 tahun kemudian di kehidupan sebelumnya, resep ini dibuat ulang oleh ahli resep di masa lalu, dan dipublikasikan. Untuk saat ini, master yang membuat ulang resep ini belum lahir. Tak seorang pun di dunia ini yang tahu. Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini, saya akui kekalahan. Setelah menyadari bahwa Fang Yuan memiliki kekuatan Ki Gu, Jukai Bei kehilangan keinginan untuk bertarung dan justru menyerah. Dengan Gu ini, Fang Yuan akan memiliki metode pertarungan jarak jauh yang kuat. Pertarungan jarak dekat dan jarak jauh sama kuatnya. Inilah keanggunan jalur kekuatan kuno. Mustahil bagi Jukai Bei untuk mendekati Fang Yuan, bahkan jika dia menggunakan transformasi jin. Sebaliknya, Fang Yuan punya metode untuk membunuhnya. Dikeroyok oleh delapan hantu binatang, Jukai Bei tidak ingin mengalami hal ini lagi. Tentu saja Jukai Bei paham betul akan kelemahan kekuatan Ki Gu. Kekuatan Ki Gu mengonsumsi banyak esensi purba. Dibutuhkan 5 persen esensi purba perak salju untuk menghasilkan kekuatan Ki yang cukup untuk menopang satu hantu binatang. Delapan hantu binatang adalah 40 persen saripati perak salju. Bahkan pada kondisi puncak Fang Yuan, dengan 90 persen cairan primeval, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini dua kali. Dan data ini hanya sebatas teori. Dalam pertempuran, Fang Yuan masih harus menggunakan Gu pergerakan, Gu pertahanan, Gu upaya habis-habisan, dan seterusnya, membagi konsumsi esensi purba dan mengaktifkan delapan hantu binatang pada saat yang sama, ia hanya bisa menggunakannya sekali. Langkah seperti itu tidak bisa digunakan sembarangan. Konsumsi cairan primeval sangat besar, dan jika sia-sia, justru akan melemahkan penggunanya. Jadi, Fang Yuan bertahan sampai akhir. Saat Jukaibei menggunakan transformasi jin, dia menenangkan pikirannya. Fang Yuan dengan tajam memahami mentalitas ini dan memberikan pukulan berat padanya. Saat para master Gu bertarung, mereka menggunakan cacing Gu, namun pada akhirnya, merekalah yang menjadi fondasinya. Begitu seseorang menunjukkan kekurangannya, seringkali itu adalah kekurangan terbesarnya. Pada saat ini, pembawa acara Gu Master berjalan ke atas panggung dan mengumumkan hasilnya. Jukaibei benar-benar mengaku kalah. Banyak orang tidak bisa menerimanya. Fang Zheng benar-benar menembus langit. Langit berubah, langit berubah. Jukaibei dikenal sebagai separuh langit panggung pertempuran, namun sekarang, bahkan, langit, ini tidak dapat menutupi Fang Yuan. 326. Fang Zheng sebenarnya menang melawan peringkat 4 tahap puncak peringkat 3. Dia tidak hanya mengalahkan lawan yang kukulah, dia bahkan mengalahkan eksistensi kuat seperti Jukaibei. Dia benar-benar pemuda yang menjanjikan. Tidak dapat disangkal, ini adalah kemenangan besar. Jukaibei bahkan menggunakan jurus pembunuhnya, transformasi jin, namun masih dikalahkan oleh Fang Zheng. Dia bahkan mengaku kalah. Serangan delapan hantu binatang benar-benar menakutkan. Untuk berpikir bahwa Fang Zheng sebenarnya memiliki kekuatan kigu. Keberuntungannya terlalu bagus, ku dengar kekuatan kigu ini adalah harta karun klan aslinya. Di kedai teh, restoran, dan jalanan, orang-orang dengan santai mengobrol tentang pertarungan antara Fang Yuan dan Jukaibei. Mampu mengalahkan peringkat 4 dengan kekuatan peringkat 3 ketika kedua belah pihak berada di kondisi puncaknya, pertempuran seperti itu benar-benar jarang terjadi. Ada hampir seribu orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, seluruh prosesnya disaksikan oleh semua orang. Fang Yuan menang dengan adil, tanpa menggunakan trik apapun, kekuatan bertarungnya memang di atas Jukaibei. Mengenai asal-muasal kekuatan kigu, Fang Yuan sengaja menyebarkan informasi palsu sehingga membuat semua orang menebak-nebak klan Gu Yue. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Fang Zheng adalah panutanku. Setelah pertempuran ini, banyak orang mulai menyebut Fang Yuan sebagai Tuan. Kekuatan bertarungnya telah mendapat pengakuan dari kebanyakan orang. Tuan Fang Zheng sungguh sangat tampan, era Jukaibei sudah berakhir. Mata beberapa Master Gu wanita bersinar. Generasi baru menggantikan generasi lama, jatuhnya Jukaibei telah membuat reputasi Fang Zheng berkembang. Banyak Master Gu lama yang menghela nafas, merasa seolah-olah generasi baru menggantikan generasi lama. Fang Zheng mengalahkan Jukaibei, tapi aku penasaran apakah dia bisa mengalahkan Yan Tu. Jika dia juga mengalahkan Yan Tu, dia akan menjadi satu-satunya orang yang mendominasi panggung pertempuran selama bertahun-tahun. Selama dia memenangkan 18 ronde, dia akan menjadi tetua eksternal klan Sang. Pertarungan ini menyebabkan struktur panggung pertempuran berguncang. Struktur lama diruntuhkan, dan lahirlah kekuatan baru. Orang-orang mulai menantikan masa depan Fang Yuan dengan penuh semangat dan antisipasi. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Sang Sang memiliki seorang penatua eksternal. Jika Fang Yuan hanya memiliki sedikit keunggulan dan nyaris menang melawan Jukaibei, ekspektasi semua orang tidak akan terlalu tinggi. Ketika Fang Yuan menunjukkan kekuatannya yang melampaui Jukaibei, semua orang mulai menganalisis situasi dengan penuh semangat. Fang Zheng memiliki Gu yang berusaha sekuat tenaga, Gu kekuatan pahit, Gu kemandirian, dan Gu kekuatan ki. Bahkan jalur kekuatan kuno Gu Master tidak bisa menandinginya. Upaya habis-habisan Gu membuat serangannya menjadi kuat dan mendominasi. Kekuatan pahit Gu membuatnya menjadi lebih kuat saat dia bertarung, terutama jika dipasangkan dengan Gu yang mandiri, sungguh menakjubkan. Kekuatan kigu membuatnya menjadi sangat ganas dalam pertarungan jarak jauh, menutupi kelemahannya. Adegan delapan hantu binatang yang menyerang bersama sungguh menakutkan. Ini adalah langkah mematikan Fang Zheng. Jukaibei tidak kalah secara tidak adil. Meskipun ia berada di peringkat empat dan memiliki keunggulan dalam budidaya, jalur kekuatan Cacinggu hanya memiliki sedikit kebutuhan esensi purba, sehingga tanpa disadari melemahkan keunggulan ini. Cacinggu Fang Zheng terlalu bagus, kombinasinya kuat dan koordinasinya sempurna. Jukaibei langsung mengaku kalah, dia pasti kecewa. Bagaimana pertemuan kebetulan seseorang bisa begitu kuat? Keberuntungan Fang Zheng begitu kuat hingga menantang surga. Dia baru berada di kota Sangsang selama beberapa tahun, tetapi dia sudah terakumulasi sedemikian rupa. Dengan kombinasi Cacinggu yang begitu kuat, cukup membuatnya menjadi terkenal di perbatasan selatan dan memiliki namanya sendiri. Nama, dia sudah punya. Sekarang banyak orang yang memanggilnya dan Bai Ningbing si iblis hitam putih. Namun semakin banyak orang yang menyebut Fang Zheng Little Beast King. Fang Yuan mengendalikan delapan hantu binatang, gaya bertarungnya sengit dan mendominasi, mengamuk di mana-mana, nama Raja Binatang kecil sangat cocok. Adapun kenapa dia tidak langsung dipanggil Raja Binatang. Itu karena Bis King adalah seorang Master Gu Jalur Iblis yang terkenal. Dia menduduki gunung seratus binatang sendirian, memiliki seratus binatang buas sebagai pasukannya, budidayanya berada di peringkat lima, dia tidak masuk akal dan sangat kejam. Baik jalan lurus maupun jalan setan mewaspadainya. Fang Yuan hanya berada di peringkat tiga tahap puncak sekarang, meskipun ia mengalahkan Jukai Bei dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun dibandingkan dengan Master Gu peringkat lima seperti Bis King, dia masih kalah. Di sisi lain, fakta bahwa semua orang memanggilnya Raja Binatang kecil secara tidak langsung menunjukkan bahwa masa depan Fang Yuan menguntungkan semua orang. Saya sangat menantikan pertarungan pertahanan arenanya. Setiap ahli yang mendominasi panggung pertempuran, pertarungan pertahanan arena mereka adalah klasik. Saat itu, Lord Wei Yi yang hanya berada di peringkat tiga tingkat menengah, bahkan lebih lemah dari Fang Zheng, tetapi dia bisa mendominasi panggung pertempuran. Setiap pertarungannya telah menjadi klasik. Seorang guru Gu yang berpengalaman menghela nafas dengan emosi. Maka, banyak orang mulai menghitung masa depan Fang Yuan. Pada titik ini, berapa banyak lawan sejati yang dimiliki Fang Zheng. Jukai Bei, Yan Tu, benar, ada juga Bai Ningbing. Namun, Jukai Bei telah dimintai kehendak roh raksasa oleh Fang Zheng. Langkah ini sungguh kejam. Di antara ketiga Gu, tubuh roh raksasa, hati roh raksasa, dan kehendak roh raksasa, kehendak roh raksasa adalah yang paling sulit diperoleh. Tanpa kehendak roh raksasa, jurus mematikan Jukai Bei tidak akan lengkap. Bagi Fang Zheng, ancamannya sangat berkurang. Yan Tu akan menjadi lawan terhebat Fang Zheng. Dia dan Jukai Bei dikenal sebagai separuh langit panggung pertempuran, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun Fang Zheng dapat mengalahkan Jukai Bei, dan juga memiliki kekuatan Qigu untuk menutupi kelemahannya dalam serangan jarak jauh. Peluangnya untuk menang melawan Yan Tu sangat tinggi. Seseorang menyebut Bai Ningbing, Bai Ningbing juga tidak bisa diremehkan. Setelah kalah dari Yan Tu, budidayanya telah menembus peringkat 4 tahap awal. Peringkat 4 di usia yang begitu muda, bakat macam apa ini? Namun hubungannya dengan Fang Zheng sangat dalam, bahkan jika mereka bertemu dalam pertempuran, dia akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan membiarkan Fang Zheng menang. Bai Ningbing dan Fang Yuan pernah tinggal di Taman Nan Kiyu, berita ini sudah diketahui secara luas. Banyak orang menduga mereka sudah pernah menjalin hubungan intim. Namun, saat semua orang sedang gempar, Fang Yuan mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan panggung pertempuran. Saat berita itu menyebar, semua orang terkejut. Mengapa Fang Zheng melepaskan kesempatan bagus ini? Elder external yang mendominasi panggung pertempuran ada di depan kita. Banyak orang meremas tangan mereka dan menghela nafas. Apakah ada cerita di dalam? Demonic Gumasters mau tidak mau mulai menebak-nebak. Mungkinkah klan Sang tidak lagi ingin merekrut tetua eksternal, jadi mereka diam-diam memaksa Fang Zheng menyerah. Demonic Gumasters selalu kurang percaya. Atau mungkin klan Sang ingin mengubah kebijakan dan menyingkirkan kebijakan eksternal yang lebih tua. Kecurigaan menyebabkan hati banyak orang berfluktuasi. Kebijakan klan Sang dalam merekrut para Master Gu Iblis untuk menjadi tetua eksternal merupakan kebijakan unik di perbatasan selatan. Banyak klan di perbatasan selatan memiliki lapangan latihan sendiri. Panggung pertempuran terbesar dan terpopuler terletak di klan nomor satu di perbatasan selatan, klan Wu. Tapi tahapan pertempuran ini sebagian besar untuk penggunaan internal, jarang untuk penggunaan eksternal. Kebijakan keluarga eksternal keluarga Sang menjadi sentuhan akhir. Ini menarik banyak talenta untuk klan Sang. Bahkan bagi pedagang luar, banyak Master Gu Iblis yang tidak merampok karavan klan Sang. Justru karena kebijakan tetua eksternal ini, para Master Gu Iblis ini ingin memberikan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Sang Yanfei merasakan ada yang tidak beres dan segera mengklarifikasi. Meskipun diam-diam dia telah menempatkan Jukai Bei dan Yan Tu sebagai bidak caturnya untuk mengendalikan panggung pertempuran. Tapi hal seperti itu tidak bisa diungkap. Presti sesang Yanfei menyebabkan badai tak berbentuk ini perlahan-lahan meredah. Segera setelah itu, beberapa hari kemudian, Fang Yuan juga mengumumkan di depan umum bahwa dia akan bergabung dengan Sang Xin Chi dan membantunya naik ke posisi Tuan Muda. Segera, perhatian semua orang teralihkan. Dari panggung pertempuran hingga pertarungan memperebutkan posisi Tuan Muda. Karena pemalsuan rekening yang dilakukan Sang Ya Zi terbukti, maka posisi Tuan Mudanya dicabut dan dibiarkan kosong. Banyak anak-anak Sang Yanfei yang mengincar posisi ini dengan iri, dan niler karenanya. Saya telah mendengar bahwa Fang Zheng adalah pemuda yang setia dan saleh. Ia mempunyai prinsip dalam hidup, yaitu membalas setetes air dengan mata air yang memancar, dan membalas dendam kecil seratus kali lipat. Dia benar-benar bertanggung jawab, seseorang mengacungkan jempol untuk ini. Agar Sang Xin Chi naik ke posisi Tuan Muda, Fang Zheng bahkan melepaskan posisi penatua eksternal yang hampir dia dapatkan. Ini benar-benar, seseorang tidak dapat memahami tindakan seperti itu. Siapa tahu, dia dan Sang Xin Chi mungkin memiliki hubungan yang ambigu. Jika itu aku, aku tidak akan melakukan pengorbanan seperti itu. Itu sangat mungkin. Tunggu, kalau begitu, bagaimana dengan Bai Ningbing? Jiwa gosip setiap orang membara dengan ganas. Hubungan segitiga antara Fang Yuan, Bai Ningbing dan Sang Xin Chi menjadi perbincangan banyak orang. Segera setelah itu, beberapa hari kemudian, Bai Ningbing juga mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan panggung pertempuran. Bai Ningbing juga bergabung dengan Sang Xin Chi. Semua orang terkejut. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah tidak ada yang menginginkan penatua eksternal? Nilai-nilai banyak orang telah terpengaruh. Bai Ningbing sangat berani, tidak mau berkompromi dan menyerah. Demi cinta, dia berinisiatif ikut campur. Sebenarnya keterikatan emosional ketiganya dimulai sejak mereka bertemu. Rumor serupa mulai menyebar ke mana-mana. Kerumunan membayangkan skenario yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kotak lansang mulai memproduksi buku sketsa dan drama, yang menggambarkan keterikatan emosional antara Fang, Bai dan Sang Xin Chi. Ini sebenarnya sangat populer. Mengesampingkan detail kecil ini, Sang Xin Chi memang menjadi fokus perhatian semua orang setelah Fang dan Bai bergabung dengannya. Bai Ningbing sekarang berada di peringkat empat tahap awal, Master Gu peringkat empat akan menjadi pemimpin klan di klan kecil atau menengah lainnya. Fang Yuan hanya berada di peringkat tiga tahap puncak, tetapi kekuatan pertarungannya berada di atas banyak Master Gu peringkat empat. Ketika dia menjadi peringkat empat, apa yang akan terjadi? Mereka berdua masih sangat muda dan memiliki banyak ruang untuk berkembang, sekarang semua orang menaruh harapan besar pada mereka. Dengan bantuan dua ahli, Sang Xin Chi secara alami menjadi kandidat terpopuler kedua untuk posisi Master Muda. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa orang yang memiliki harapan terbesar untuk mewarisi posisi Tuan Muda adalah Sang Yi Fan. Begitu Fang dan Bai bergabung dengan Sang Xin Chi, situasinya segera berubah, menciptakan situasi di mana dua pesaing kuat bersaing. Sang Yi Fan tidak tinggi, bahkan agak pendek. Dia memiliki hidung bengkok, mata sipit, dan tatapan tajam. Sang Xin Chi, dia duduk di kursi kayu bersandar lebar di ruang belajar, bergumam pelan, tatapannya berkedip-kedip karena ketidakpastian saat dia memikirkan nama ini. Di depannya, seseorang sedang duduk. Itu tidak lain adalah Sang Yazi. Saudara Yi Fan, saya datang ke sini kali ini untuk membantu Anda. Sang Xin Chi mendapat bantuan Fang dan Bai, dia akan menjadi lawan terhebatmu. Terutama Fang Zheng, kamu harus hati-hati, orang ini jahat dan licik, aku jatuh ke tangannya. 327. Sang Yazi melanjutkan, saya kalah, namun saya belum sepenuhnya gagal. Ayah mengasingkanku ke pemburu budak selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, saya akan kembali. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Mengatakan demikian, Sang Yazi menyerahkan beberapa dokumen kepada Sang Yifan. Sang Yifan menerimanya dan memeriksanya. Dokumen tersebut mencatat aset rahasia Sang Yazi, pion tersembunyinya, dan beberapa bawahan kepercayaannya. Saudara Yazi, kamu, Sang Yifan menunjukkan ekspresi terkejut. Saudara Yifan, kamulah yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi tuan muda di antara semua saudara dan saudari kita. Saya akan membantu Anda dan berharap usaha Anda berhasil. Anda dapat menggunakan sumber daya dan tenaga ini sesuai keinginan. Tiga tahun kemudian, saat saya kembali, Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Sang Yazi menghela nafas. Dia dikirim ke pemburu budak untuk dilatih, dia tidak bisa membawa bawahan dan pengawalnya. Dia berada di sana bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk dihukum. Sekarang dia tidak lagi memiliki status tuan muda, cepat atau lambat kekuatan ini akan hancur, dia sebaiknya menyerahkannya kepada Sang Yifan selagi dia masih bisa mengendalikannya. Tiga tahun kemudian, ketika Sang Yazi kembali ke klan, dia tidak perlu memulai dari awal. Sang Yifan segera berdiri dan menangkupkan tinjunya, Saudara Yazi, Yifan tidak akan melupakan bantuanmu. Di masa depan, ketika saya menjadi tuan muda, saya akan membalas Anda sepuluh kali lipat. Huh, kita ini bersaudara, bagaimana kita bisa saling membalas budi? Hehehe, meski dia berkata begitu, bibir Sang Yazi membentuk senyuman lebar. Setelah percakapan yang memanas, Sang Yifan secara pribadi mengirim Sang Yazi keluar. Melihatnya pergi, senyuman Sang Yifan perlahan berubah menjadi cibiran. Sang Yazi, kamu mempunyai rencana yang bagus, kamu ingin aku menjaga pasukanmu untukmu. Hehehe, kalau begitu aku akan mengalahkanmu di permainanmu sendiri, aku akan mengambil alih kekuatanmu dulu, lalu membaginya, aku tidak akan mengembalikannya. Dia mengetahui rencana Sang Yazi. Tiga tahun, begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam tiga tahun, Anda benar-benar berpikir Anda masih punya harapan. Hehehe, naif sekali. Naif sekali, tidak heran Fang dan Bai bersekongkol melawanmu. Anda memalukan bagi klan Sang kami. Sang Yifan mencibir. Namun ketika dia memikirkan Fang Yuan dan Bai Ningbing, wajahnya menjadi gelap. Sang Shin Chi, dia menggumamkan nama itu. Saat Sang Yazi turun dari panggung, ia mengira posisi Tuan Muda sudah ada dalam genggamannya, namun ia tidak menyangka Sang Shin Chi tiba-tiba muncul dan menjadi kendala terbesarnya. Mata Sang Yifan menyipit saat dia menganalisis, keuntungan terbesar Sang Shin Chi adalah kemanjaan ayahnya. Anak mana lagi yang pilih kasih seperti itu. Tapi aturan keluarga ada di sana. Semua orang bersaing untuk mendapatkan posisi Tuan Muda, jadi ayah tidak bisa secara terbuka memberikan perlakuan khusus padanya. Sebaliknya, karena favoritisme ayah, saudara-saudara yang lain mempunyai pendapat atau bahkan permusuhan terhadap Sang Shin Chi. Keuntungan terbesar Sang Shin Chi sebenarnya adalah kelemahannya. Keunggulan kedua Sang Shin Chi sebenarnya adalah keuntungan terbesarnya, yaitu Fang Zheng dan Bai Ningbing. Keduanya benar-benar. Memikirkan Fang dan Bai, wajah Sang Yifan juga menunjukkan ekspresi yang aneh, iri, jemburu, dan tidak dapat dipahami. Keduanya, aku penasaran apa yang mereka pikirkan. Mereka bahkan menyerah untuk menjadi penatua eksternal, dan pergi membantu Sang Shin Chi. Perasaan ini seperti seseorang yang menyerah makan semangka, dan pergi memetik biji wijen. Bagaimana Sang Shin Chi memenangkan keduanya? Keberuntungannya sangat bagus, dia dengan muda menangkap kedua jenderal ini. Bai Ningbing itu sudah berada di peringkat 4, dan Fang Zheng bahkan bisa mengalahkan Ju Kei Bei. Ini adalah kekuatan pertempuran 2 peringkat 4. Bahkan kakak laki-laki Sang Ki Yuniu tidak memiliki bawahan peringkat 4. Di atas 10 tuan muda, pemimpin klan muda klan Sang saat ini, Sang Tuohai, hanya memiliki 2 bawahan peringkat 4. Namun kedua bawahan ini bukanlah pasukan pribadi Sang Tuohai, melainkan dikirim khusus oleh klan untuk membantunya. Sebagai tuan muda klan, Sang Tuohai secara pribadi mengendalikan karavan. Saat bertarung di luar, dia membutuhkan asisten yang kuat untuk menghadapi segala macam situasi. Sekarang, Sang Shin Chi bahkan belum menjadi tuan muda klan Sang, tapi dia sudah dibantu oleh 2 ahli peringkat 4. Situasi ini membuat banyak anak Sang Yanfei iri dan waspada. Namun, meskipun dia mendapat bantuan Fang dan Bai, terus kenapa? Posisi tuan muda ini pasti akan menjadi milikku. Sang Yi Fan mengjilat bibirnya, memikirkan sesuatu, semangatnya bangkit. Pada saat yang sama, di Taman Nan Kiyu, klan Sang memiliki aturan klan yang rumit dan komprehensif, terutama mengenai pewaris, aturannya bahkan lebih ketat. Wei yang berdiri di depan Fang dan Bai, serta Sang Shin Chi, berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Nyonya Shin Chi, jika Anda ingin naik ke posisi tuan muda, Anda harus lulus ujian klan Sang. Tes ini sangat tradisional, isinya selalu sama, yaitu bisnis. Marga Sang dibangun atas dasar bisnis, dan perkembangannya tidak lepas dari bisnis. Pemilihan tuan muda klan Sang didasarkan pada bisnis. Jangan memandang remeh bisnis, mengira itu hanya bisnis yang menghasilkan uang. Bisnis dapat menguji setiap aspek dari seorang pewaris, akan ada berbagai macam masalah dalam proses berbisnis. Ini menguji rencana seseorang, kemampuan beradaptasi, kekuatan dan sebagainya. Klan akan mengalokasikan sejumlah 100 ribu yuan batu kepada setiap anak yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tiga bulan kemudian, orang yang berpenghasilan paling banyak akan menjadi tuan muda yang baru. Wei yang sangat paham dengan kebijakan klan. Lalu, berapa banyak batu yuan yang perlu kita peroleh untuk memenangkan kompetisi ini? Henry Fang bertanya. Pemilihan tuan muda klan Sang diawasi oleh seluruh kota, seluruh klan Sang memperhatikannya. Fang Yuan mengetahui batasannya sendiri, dan memutuskan untuk mematuhi peraturan di sini. Biasanya, selama Nona Shin Chi memiliki 300 ribu yuan batu, Anda dapat melenyapkan sebagian besar orang. Jika Anda memiliki 600 ribu, Anda akan memiliki peluang menang yang tinggi. Di atas 600 ribu, antara 700 hingga 800 ribu, hasil ini adalah kelas atas dalam seleksi master muda sebelumnya. Namun, saat dia mengatakan ini, nada suara Wei yang melambat. Di antara para pesaing kali ini, ada seorang yang ibunya adalah sepupu pemimpin klan, dia adalah anggota klan Sang, dan memiliki kekuatan yang besar. Dia dipanggil Sang Yifan, dan merupakan kandidat paling populer dalam seleksi master muda ini. Dengan bantuan ibunya dari belakang, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 600 ribu poin. Jika Lady Shin Chi ingin memenangkannya, dia harus mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Sang Yifan akan memiliki setidaknya 600 ribu, jika Sang Shin Chi ingin mendapatkan posisi tuan muda, dia harus menjadi kelas atas. Namun Sang Shin Chi tidak memiliki kekuasaan di klan Sang, dan ibunya adalah anggota klan Sang, dia berada dalam posisi yang dirugikan secara politik. Dia tidak bisa seperti Sang Yifan, jika orang-orang mendukungnya dari belakang. Satu-satunya pendukungnya adalah Sang Yan Fei, tetapi karena dia adalah pemimpin klan, dia tidak bisa secara terbuka memihaknya. Oleh karena itu, tekanan di pundak Sang Shin Chi sangat besar. Setelah Wei yang mengatakan ini, dia memandang Sang Shin Chi dengan kekhawatiran tersembunyi. Dia tahu bahwa hasil antara 700-800 ribu sulit didapat. Sangat sedikit master muda dalam sejarah yang bisa mencapai hasil seperti itu, karena membutuhkan bakat, bantuan, dan keberuntungan. Sang Yan Fei tidak berencana membiarkan Sang Shin Chi bersaing memperebutkan posisi tuan muda begitu cepat. Semuanya didorong oleh Fang dan Bai dari belakang. Setelah Sang Shin Chi mendengar perkenalan Wei Yang, dia terdiam beberapa saat. Sebelum tiba-tiba bertanya, saya bertanya-tanya, apa hasil terbaik dalam sejarah klan Sang? Wei Yang sedikit terkejut, tentu saja melampaui 800 ribu, mencapai lebih dari 900 ribu. Dalam sejarah klan Sang, Sangat sedikit orang yang bisa mencapai hasil seperti itu. Paling banyak, jumlahnya tidak lebih dari 20. Pemimpin klan muda saat ini, Sang Tuohai, mencapai 890 ribu, menyebabkan keributan. Tapi Nona, ayahmu mencapai 920 ribu saat itu. Prestasi ini saja sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah klan Sang. Saat dia mengatakan ini, Wei Yang berhenti sejenak, tetapi, hasil terbaik dalam sejarah klan Sang adalah 1.110.000. Dia dipanggil Sang Guikai, dia memiliki bakat yang luar biasa, tapi sayangnya dia memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim. 920 ribu, 1.110.000, mata Sang Shin Chi bersinar saat dia mendengarkan, mengepalkan tinjunya. Dia bisa dikatakan penuh dengan bakat dalam bisnis. Menjelang kompetisi ini, meskipun dia didorong oleh Fang Yuan, dia memiliki kemauannya sendiri, dan tidak pasif. Melihat ekspresi Sang Shin Chi, Wei Yang sedikit santai, baiklah, aku harus pergi. Tapi sebelum saya berangkat, saya punya pengingat khusus untuk Anda. Kompetisi ini sangat dihargai oleh seluruh klan Sang. Jangan mengambil risiko dan melakukan apapun yang melanggar aturan. Percayalah pada kakak Mu Wei, mereka yang curang dalam kompetisi tidak pernah berhasil. Tuan Muda adalah masa depan klan Sang, ini adalah masalah besar, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Sang Yazi masih seorang tuan muda, tetapi karena satu akuntansi palsu, dia diasingkan. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya kepentingan klan Sang dalam urusan tuan muda. Sang Yifan mendapat dukungan dari suku ibunya, dia paling banyak bisa membantunya sesuai aturan, dan tidak berani menipu dia. Setelah itu, Wei yang memberikan beberapa instruksi lagi sebelum meninggalkan Taman Nankiyu. Dia adalah pejabat penting klan, ajudan terpercaya Sang Yanfei, dia seharusnya menghindarinya. Namun dia tetap keluar masuk Taman Nankiyu, dan menjelaskan banyak hal kepada Sang Shinchi, itu menunjukkan kesetiaannya. Kaka Wei menanggung banyak tekanan untuk kita. Mulai sekarang, kita tidak bisa mengganggunya lagi, kata Sang Shinchi. Fang Yuan tidak berkomentar. Bai Ningbing mengerutkan kening, melakukan bisnis dalam tiga bulan, meningkatkan seratus ribu yuan batu sebanyak enam kali lipat, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dia berbakat, dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis, jadi dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Namun mata Sang Shinchi menoleh, memperlihatkan senyuman saat dia berkata dengan percaya diri, sebenarnya, saya punya ide bagus. Asal kita laksanakan, saya jamin bisa untung enam ratus ribu. Oh, ada apa? Bai Ningbing bertanya. Sang Shinchi menatap Fang Yuan dalam-dalam, mengungkapkan segalanya, saya terinspirasi saat melihat pertarungan saudara Hei itu di panggung pertempuran. Kita bisa melakukan bisnis informasi. 328. Itu benar, bisnis informasi. Tahap pertempuran Kelansang memiliki ratusan pertempuran setiap hari, suasana tahap pertempuran sangat intens, kita dapat memanfaatkannya. Saya sudah memikirkannya, kita dapat mengumpulkan informasi dari semua Master Gu di panggung pertempuran dan menjualnya. Kita bisa mengundang beberapa orang terkenal untuk membuat prediksi sebelum pertarungan, dan memberikan komentar setelah pertarungan. Sang Shinchi tersenyum sambil menjawab. Cemerlang. Bai Ningbing segera menamparkan meja dan memuji. Ide ini terlalu cemerlang. Bai Ningbing telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran di panggung pertempuran, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan ide ini. Ia langsung paham bahwa ini adalah ide cemerlang yang bisa membuka peluang bisnis. Bahkan Fang Yuan mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia sebenarnya telah memikirkan ide ini di kehidupan sebelumnya, dan bahkan menggunakannya di klan Wu. Panggung pertempuran klan Wu jauh lebih besar daripada panggung klan Sang, dan suasananya bahkan lebih intens. Ciptaan Fang Yuan menyebabkan keributan besar pada saat itu, dan dia menghasilkan banyak uang setiap hari. Namun tidak lama kemudian, klan Wu ikut campur, dan segala macam persaingan dan penindasan terjadi silih berganti. Hanya dalam beberapa bulan, keuntungannya turun drastis. Setengah tahun kemudian, dia tidak bisa lagi melakukannya. Fang Yuan berpikir, dia bisa memikirkan ide ini karena ingatannya dari bumi. Sang Shin Chi dapat memikirkan hal ini, ini benar-benar sebuah ide perintis, ini menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam dunia bisnis. Tapi meski ide ini bagus, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sang Shin Chi mengertakkan gigi, apakah saudara Hei itu menganggap ide ini buruk? Itu ide yang bagus, tapi jangan terburu-buru. Shin Chi, apakah kamu percaya padaku? Fang Yuan memandang Sang Shin Chi dengan penuh perhatian. Sang Shin Chi tersenyum hangat. Hidupku diselamatkan olehmu, saudara Hei itu. Mengapa Shin Chi tidak percaya padamu? Bai Ningbing mendengus dalam hatinya, tapi tidak berbicara. Dia mengetahuinya, dan sepanjang perjalanan bersama Fang Yuan, dia jelas, bahaya Sang Shin Chi semuanya disebabkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan menganggup, karena kamu percaya padaku, dengarkan pengaturanku. Hanya dalam 20 hari, Anda akan dapat melipat gandakan jumlah batu primal yang Anda miliki. Apakah begitu? Wajah Sang Shin Chi menunjukkan rasa ingin tahu, kalau begitu saya akan mendengarkan pengaturan saudara. Apa yang dia lakukan kali ini? Siapa yang ingin dia sakiti kali ini? Bai Ningbing melirik Fang Yuan dari sudut matanya dan tidak bisa tidak menebak. Gunung Sanca terletak di antara gunung gempa dingin Klan Zuo dan gunung Fei Lai Klan C. Klan Zuo dan Klan C memiliki sejarah lebih dari 600 tahun, sedangkan Klan C memiliki sejarah 580 tahun. Kedua keluarga ini telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Kebencian yang menumpuk selama beberapa generasi membuat kedua keluarga ini menjadi musuh bebuyutan. Dalam 100 tahun terakhir, kedua keluarga tersebut berkembang dan berjuang untuk menduduki Gunung Sanca. Di lereng gunung tertentu di Gunung Sanca, pertempuran sengit sudah hampir berakhir. Darah mengalir di tanah, puluhan mayat gurugu tergeletak di bebatuan gunung. Di arena masih ada 7 orang yang berdiri. 3 orang dari keluarga Zuo dan 4 dari keluarga C. Ada lubang yang dalam di dada tetua keluarga Zuo, Zuo Soundless. Dia menekan lukanya dengan satu tangan dan berdiri di depan Zuo Chan Yu, ekspresinya serius, Nona Sulung, tolong cepat pergi. Kami akan menahan mereka. Zuo Chan Yu adalah putri tertua dari keluarga Zuo, dia memiliki bakat kelas A dan merupakan harapan masa depan keluarga Zuo. Dia masih muda dan cantik, bahkan belum genap 20 tahun tetapi sudah memiliki budidaya tingkat menengah peringkat 3, dia tidak bisa mati di sini. Elder Soundless, ekspresi Zuo Chan Yu menunjukkan kengganan dan keraguan. Ingin pergi, mustahil, tetua klan C, C. Yu Yin, mencibir dan berjalan keluar dari kerumunan. Old Soundless, ku kira kamu akan mengalami hari seperti itu. Hehehe, hari ini aku, C. Yu Yin, akan membuat kalian bertiga mati tanpa kuburan. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Namun setelah berkata demikian, ia berbisik pada seorang gumaster wanita yang segar dan cantik di sampingnya, Siang R., kau terluka. Saat pertarungan dimulai nanti, mundurlah dan awasi kami. Alis C. Kiao Siang langsung berkerut, Ayah, saya hanya menderita luka ringan, bukan apa-apa. Aku ingin bertarung bersamamu. Dia sangat khawatir. Pihak lain, Zuo Soundless, telah bermusuhan dengan ayahnya C. Yu Yin selama beberapa dekade, kekuatan mereka sebenarnya hampir sama. Meskipun Zuo Soundless terluka parah, tidak mudah untuk membunuhnya, serangan baliknya sebelum kematian pasti akan sangat menakutkan. Omong kosong, C. Yu Yin mengomel dengan suara rendah, dengarkan ayah, ini perintah. C. Kiao Siang cemberut dan hendak membalas ketika dia tiba-tiba mendengar tawa panjang. Hahaha, hehehe, hu hu hu. Tawa ini sangat aneh, membuat orang merasa seperti angin jahat sedang bertiup. Setelah tawa ini, sesosok tubuh muncul di atas batu gunung. Orang ini tampan dan mengenakan jubah bunga-bunga dengan sulaman kupu-kupu merah muda di atasnya. Dia mengenakan mahkota bunga di kepalanya, dan di atasnya ada bola bunga merah halus yang bergetar seiring dengan tawanya, seperti karakter dalam grup opera, memberikan perasaan lucu. Namun apakah itu Zuo Soundless atau Ceyu Yin? Ketika mereka melihat orang ini, ekspresi mereka berubah, mereka tidak merasakan kegembiraan, melainkan rasa takut dan panik. Ah, kamu adalah pria kupu-kupu merah muda. Kong Ritian. Keduanya berbicara satu demi satu, mengungkapkan identitas pendatang baru. Pada saat ini, bahkan ekspresi orang lain pun berubah. Terutama Zuo Chan Yu dan Ceyu Siang, mereka menjadi pucat dan sangat gugup. Kong Ritian ini adalah seorang Master Gu Iblis dengan reputasi terkenal. Ia suka mengenakan jubah bunga-bunga yang disulam dengan kupu-kupu merah muda, sehingga orang-orang memanggilnya Pink Butterfly Genleman. Tapi kenyataannya, dia adalah seorang pemerkosa yang berspesialisasi dalam merusak kesucian wanita jalan lurus. Dia dibenci orang dan penyendiri. Yang paling penting, dia memiliki budidaya peringkat 4. Kemunculannya segera mengubah situasi seluruh medan perang. Suku Zuo dan suku C berada di ujung tanduk, dua kekuatan terkuat mereka, Ceyu Yin dan Zuo Soundless, terluka dan tidak memiliki esensi purba yang mencukupi. Mereka hanya memiliki budidaya peringkat 3. Hahaha, hehehe, huhuhu, ya, benar, saya Kong Ritian. Meski identitasnya terungkap, Pink Butterfly Genleman sangat senang dan mengeluarkan tawa aneh khasnya. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan menyuntikkan esensi purba ke dalam cacinggu, menyebabkan kelopak bunga berjatuhan. Kelopak bunga berwarna merah muda berubah menjadi kupu-kupu warna-warni yang beterbangan di udara. Seketika, medan perang dipenuhi dengan aroma. Anggota suku Zuo dan suku C dengan cepat mempertahankan dan menunjukkan kemampuan mereka. Kong Ritian mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Pertempuran pun meletus. Hujan bunga menjadi lebih deras dan sosok-sosok beterbangan kemana-mana. Setelah bertarung selama 8 atau 9 ronde, tubuh Kong Ritian bersinar dan dia tiba-tiba mundur, meninggalkan medan perang. Dia dipukul mundur. Sangat dekat. Ceyu Yin dan Zuo Soundless menghela nafas lega, tetapi ekspresi mereka berubah pada saat berikutnya. Chan Yu, anakku. Kiao Siang, bajingan, lepaskan putriku. Mata kedua tetua dipenuhi amarah, mata mereka dipenuhi amarah. Hahaha, hehehe, huhuhu, Kong Ritian tertawa terbahak-bahak ke arah langit, kedua tangannya, satu di masing-masing tangan, sedang memegang dua wanita cantik. Mereka adalah Ceyu Siang dan Zuo Chan Yu, mereka tidak sadarkan diri dan baru saja ditangkap oleh Kong Ritian dalam kekacauan pertempuran. Kong Ritian paling mahir dalam menangani Master Gu Wanita. Panen hari ini lumayan, takusangka aku bisa melihat dua keindahan ini di sini. Hahaha, hehehe, uh, Kong Ritian merasa sangat senang dengan dirinya sendiri ketika terjadi perubahan. Seluruh Gunung Sanca mulai berguncang, seketika bebatuan berguling dan bumi berguncang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang berseru kaget. Tiga pilar cahaya memancar dari tiga puncak tertinggi Gunung Sanca. Pilar cahaya yang besar, satu kuning, satu biru, satu merah, menembus langit, menembus awan. Tepat pada saat ini, suara ketiganya bercampur menyebar ke seluruh Gunung Sanca. Warisan Tiga Raja dibuka hari ini, benar atau jahat, itu akan diserahkan kepada mereka yang ditakdirkan. Semua orang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Mereka semua tercengang. Bahkan Kong Ritian untuk sementara melupakan dua wanita cantik di pelukannya. Warisan Tiga Raja, sebenarnya adalah Warisan Tiga Raja. Setelah semua orang sadar, ekspresi sangat bersemangat muncul di wajah mereka. Warisan Tiga Raja, surga, ketiga raja semuanya adalah Master Gu peringkat lima. Ini warisan mereka, ini sebenarnya warisan mereka. Tiga hari kemudian, kota Klansang. Taman Nankiyu, ruang belajar. Menempatkan laporan di atas meja, mata Fang Yuan bersinar terang. Warisan Tiga Raja akhirnya dibuka. Menghitung hari, itu adalah hari yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa di dunia ini, meskipun kelahiran kembali dapat mengubah sejarah, peristiwa-peristiwa besar memiliki kelembaman dan tidak dapat diubah dengan mudah. Sejak Warisan Tiga Raja dibuka, saya tidak punya banyak waktu lagi. Setelah mendorong Sang Shin Chi ke posisi Tuan Muda, saya harus segera meninggalkan tempat ini. Fang Yuan merasakan urgensi, dia perlu memanfaatkan waktunya sepenuhnya. Warisan Tiga Raja tidak sama dengan warisan biasa. Warisan anggur bunga dan warisan baigu yang diambil Fang Yuan hanyalah satu. Namun, Warisan Tiga Raja memiliki tiga. Jika dia bisa mendapatkan ketiganya, kekuatan Fang Yuan akan meningkat beberapa kali lipat, dan kebutuhannya akan cacinggu peringkat empat akan terpenuhi lebih dari setengahnya. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya sebelum peringkat lima. Namun, Warisan Tiga Raja adalah warisan iblis, itu sangat berbahaya. Ada banyak bajingan di dalam, dan ada banyak rintangan. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak nyawa yang dikorbankan, dan setelah menghabiskan setengah tahun, seseorang akhirnya mencapai akhir dan memperoleh warisan. Jadi, tidak ada gunanya Fang Yuan pergi saat ini. Berita tentang Warisan Tiga Raja tidak bisa disembunyikan. Bagaimana ketiga pilar cahaya itu bisa disembunyikan? Fang Yuan tahu bahwa ketiga pilar cahaya ini adalah pintu masuk warisan. Namun untuk memasuki pintu masuk tersebut diperlukan standar tertentu. Dengan begini, aku bisa membeli gu perbudakan anjing, gu bango kertas, dan gu telur meledak. Fang Yuan menghitung. Sebelumnya, dia telah menggunakan dana yang dimilikinya, dan diam-diam membeli ketiga gu tersebut dari pasar. Tapi dia berhati-hati, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kini setelah berita tentang warisan Tiga Raja telah menyebar ke kota klan Sang, waktunya sudah tiba. Beli dengan seluruh kekuatannya. Dalam lima hari berikutnya, Fang Yuan membeli sejumlah besar gu perbudakan anjing peringkat 1, gu bango kertas peringkat 2, dan gu telur meledak peringkat 1. Tidak hanya batu seratus ribu yuan milik Sang Xinqi, tetapi juga 300 ribu yuan terbaru dari klan Bai. Fang Yuan telah memeras 3 juta yuan batu dari klan Bai, dan sekarang, klan Bai telah membayar lebih dari setengahnya. Bersama dengan sisa dana Bai Ningbing, rencana Fang Yuan sukses besar. 329. Sang Xinqi menggunakan seluruh dananya untuk membeli ketiga gu ini. Di ruang belajar, Sang Yifan memegang dokumen di tangannya. Dokumen ini dari pihak ibunya. Ibu Sang Yifan adalah sepupu Sang Yanfei. Dia memiliki kekuatan yang besar dan banyak mata dan telinga. Gu perbudakan anjing peringkat 1, gu bango kertas peringkat 2, dan gu telur meledak peringkat 1, apa gunanya membeli gu ini? Sang Yifan mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir keras tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Saya mendengar bahwa Sang Xinqi mempercayakan 100 ribu gu kepada Fang Zheng. Meskipun Fang Zheng memiliki kekuatan bertarung yang hebat, dia belum dikabarkan memiliki bakat dalam manajemen bisnis. Dengan membelinya seperti ini, dia hanya akan membuang-buang waktu dan merusak kekuatannya sendiri. Apakah saya melebih-lebihkan mereka? Sang Yifan merenung. Meski tingkat budidayanya tidak tinggi, ia juga telah melatih bakatnya dalam manajemen bisnis dan memiliki pemahaman mendalam tentang pasar. Menurut akal sehat, pengusaha berpengalaman manapun tidak akan memilih mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli cacing gu. Karena investasi ini tidak memiliki prospek keuntungan. Namun saat Sang Yifan memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa telah melewatkan sesuatu, seolah-olah dibalik tindakan gila membeli cacing gu ini ada rencana pihak lain. Saat ini, kepala pelayan tua melaporkan dari luar, Tuan Muda, sesuatu yang besar telah terjadi, saya perlu melaporkan kepada Anda. Oh, Zang tua, silakan masuk. Sang Yifan segera memanggilnya masuk. Pengurus Zang ini adalah bawahan ibunya yang cakep. Dia memiliki budidaya tahap puncak peringkat 3, dia mandiri dan memiliki pengalaman yang kaya. Tentu saja, dia tidak bisa memperlakukannya seperti bawahan biasa. Ibu Sang Yifan melakukan pengurus Zang dengan hormat dan meminta bimbingannya. Pramugara Zang masuk dengan ekspresi serius, Tuan Muda Yifan. Sesuatu yang salah. Dari kabar terbaru dari Gunung Sanca, seseorang telah menemukan cara yang tepat untuk memasuki warisan. Meskipun warisan Tiga Raja telah muncul sebelumnya, pilar cahaya kuning, biru, dan merah melesat ke langit. Warisan Tiga Raja memiliki misterinya sendiri, tidak ada yang bisa memasukinya. Selama hari-hari ini, banyak orang berbakat telah mencari dengan gila-gilaan, dan metode untuk memasuki warisan Tiga Raja telah ditemukan. Mendengar kata-kata pengurus Zang, Zang Yifan menunjukkan ketertarikan yang besar, oh, masukkan warisan Tiga Raja. Apa yang ingin kamu lakukan? Tunggu, mungkinkah? Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan matanya tanpa sadar menatap laporan itu. Suatu kemungkinan muncul di benaknya, dan dia bangkit dari tempat duduknya tanpa sadar. Pramugara Zang tersenyum pahit, sepertinya Tuan Muda Yifan sudah menebaknya. Memang benar, untuk memasuki warisan Tiga Raja, dibutuhkan Tiga Gu. Untuk memasuki warisan Raja Kuan, Master Gu harus memiliki setidaknya Gu perbudakan anjing peringkat satu. Untuk memasuki warisan Raja Sin di pilar cahaya biru, Master Gu perlu memiliki Gu bangau kertas. Jika kamu ingin memasuki warisan Raja Bau di pilar lampu merah, kamu harus memiliki setidaknya satu telur Gu yang meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Yifan berteriak. Dia duduk di kursi, wajahnya sedih. Dia akhirnya mengerti. Inilah alasan mengapa Fang Bai ingin membeli Ketiga Gu ini dalam jumlah besar. Saat ini, berita tentang warisan Tiga Raja telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Tiga warisan Gu Master peringkat lima muncul bersamaan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin mendapatkan aksi tersebut. Namun untuk memasuki warisan Tiga Raja, seseorang harus memiliki setidaknya satu dari Tiga Gu. Tapi sekarang, Ketiga Gu ini ada di kota Klansang. Kebanyakan dari mereka berada di tangan Sang Shin Chi. Selama seseorang tidak idiot, mereka bisa membayangkannya. Bisnis penjualan cacinggu mereka akan menjadi sangat populer. Sang Yifan bukanlah seorang idiot, bahkan dia sangat pintar, setidaknya lebih cerdik dari Sang Yazi. Dari mana mereka mendapatkan informasi ini? Mereka sangat akurat. Tidak, tidak penting untuk menyelidiki sumber informasinya sekarang. Yang penting adalah, bagaimana saya bisa menghentikan mereka. Mata Sang Yifan bersinar dengan cahaya gelap saat dia berpikir keras. Setelah beberapa lama, wajahnya menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Tidak ada jalan lain. Sang Shin Chi telah melakukannya dengan bersih. Ini adalah investasi yang sangat biasa dan normal, tetapi dengan bantuan warisan tiga raja, ini sangat luar biasa. Meskipun Sang Shin Chi telah menggunakan lebih dari 100 ribu yuan batu untuk membeli gu, hal ini tidak melanggar aturan klan, hal ini hanya mengambil keuntungan saja. Selama batu yuan diperoleh, itu hanya batu 100 ribu yuan, tidak ada yang salah dengan itu. Jika Sang Yifan ingin menggunakan ini untuk menimbulkan masalah, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Karena dia juga mengambil keuntungan, dia meminjam pengaruh klan ibunya, misalnya Steward Sang. Sebenarnya, dia mengambil tindakan lebih kejam daripada Sang Shin Chi. Tuan Muda Yifan, kali ini, pihak lain memiliki informasi paling akurat. Setelah ini, modal mereka akan meningkat setidaknya tiga kali lipat. Kita tidak bisa menemukan bukti apapun yang memberatkan mereka, kita tidak bisa menggunakan cara curang, kita harus bergegas dan mengurus urusan kita sendiri. Dengan koneksi nyonya di kota klan Sang, tiga bulan kemudian, Tuan Muda akan memiliki setidaknya enam ratus ribu, Anda masih memiliki peluang untuk menang. Pelayan Sang menjelaskan, Mem, hanya itu yang bisa kita lakukan, Sang Yifan menghirup udara keruh, namun masih ada kekhawatiran yang masih melekat di hatinya. Persaingan untuk posisi Tuan Muda baru saja dimulai, tetapi pihak lain memberinya kejutan. Dia benar-benar tidak tahu trik apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sang Yifan yang penuh percaya diri mulai merasa ragu-ragu. Tiga Raja, mereka adalah Raja Kuan, Raja Sin, dan Raja Bao. Asal-usul mereka dapat ditelusuri kembali ke 300 tahun yang lalu. Ketiga Raja tersebut berasal dari Klan Wang. Klan Wang ditangkap oleh musuh bebuyutan mereka Klan Wu dan dimusnahkan, namun di luar dugaan, tiga anak Klan Wang tertinggal. Ketiga anak ini adalah dua laki-laki dan satu perempuan. Yang tertua baru berusia delapan tahun, dan dia akan menjadi Raja Anjing di masa depan. Yang termuda berusia lima tahun, Raja Bao. Gadis itu adalah calon Raja Sin, dia berusia enam tahun saat itu. Klan Wu sibuk mencaplot dan mencerna segala sesuatu di Klan Wang. Siapakah ketiga anak kecil ini? Mereka bahkan bukan Gumaster, jadi mereka tidak peduli. Mereka dengan santainya memberi perintah membunuh dan mengabaikan mereka bertiga. Orang yang mengejar mereka juga adalah orang yang malas, dia membunuh ketiga anak tersebut dan menyamar sebagai mereka untuk menyelesaikan misinya. Ketiga anak yatim piatu Klan Wang beruntung bisa bertahan hidup. Mereka melewati kesulitan dan cobaan, nyaris tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup dengan susah payah. Saat mereka saling mendukung, mereka mengembangkan hubungan yang mendalam. Seiring bertambahnya usia, kebencian mereka terhadap Klan Wu semakin dalam. Namun setelah Klan Wu mencaplot Klan Wang, kekuatan mereka membengkak dan mereka menjadi klan besar dengan tiga gunung terkenal. Setelah bertahun-tahun beroperasi, kekuatan mereka berakar kuat di wilayah tersebut. Ketiga anak yatim piatu Klan Wang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membangunkan celah mereka. Untuk menghadapi Klan Wu dan membalas dendam, itu hanyalah sebuah fantasi. Namun misteri dunia terletak pada perubahan nasib yang tidak dapat diprediksi. Anda tidak pernah tahu nasib apa yang menanti Anda di saat berikutnya. Suatu ketika, saat mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan tumbuhan di pegunungan untuk mencari nafkah, ketiga raja tersebut secara tidak sengaja ditarik ke dalam warisan kuno. Warisan ini bukanlah masalah kecil, warisan ini ditinggalkan oleh Gu Immortal peringkat 6 yang misterius. Dengan demikian, nasib ketiga raja itu berubah. Mereka masing-masing mewarisi sebagian dari warisan Gu Immortal peringkat 6. Mereka bekerja keras dan berkultivasi selama hampir 100 tahun. Ketiganya saling menyemangati dan bekerja keras bersama. Ketika mereka berkultivasi ke alam peringkat 5, mereka merasa waktunya telah tiba, mereka meninggalkan tanah warisan dan bergegas ke klan Wu untuk membalas dendam. Saat itu, klan Wu sedang berada pada puncaknya, berkembang pesat. Ketiga raja tersebut tidak menggunakan skema atau plot apapun, mereka langsung menyerang klannya. Pemimpin klan Wu adalah seorang Master Gu Peringkat 5, tapi bagaimana dia bisa melawan Master Gu Peringkat 3 yang bekerja sama. Khususnya tiga Master Gu Peringkat 5 ini, mereka semua mewarisi warisan kuno. Raja Kuan mengendalikan kelompok anjing yang menutupi seluruh gunung, dengan lambayan tangannya, itu adalah pasukan yang agung. Kelompok anjing itu seperti sungai yang luas, melanda desa klan Wu. Raja Sin Lincah, muncul dan menghilang secara tak terduga, dia menyerang petinggi klan Wu, menyebabkan kelompok tersebut menjadi tanpa pemimpin dan kacau. Dan raja bawah sangat ganas, dia tidak bergerak, tetapi begitu dia melakukannya, itu akan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan tanah longsor dan bebatuan terbelah. Keluarga Wu, yang telah kuat selama beberapa waktu, dimusnahkan oleh tiga raja dalam waktu tiga hari. Di tiga gunung, mata air roh dihancurkan, mayat berserakan di mana-mana, darah mengalir di tanah, itu adalah pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Klan Wu benar-benar dicopot, dan ketiga raja itu harus membayar mahal. Namun, mereka bersedia membayar harga sebesar itu untuk membalas dendam. Setelah membalas dendam, ketiga raja tersebut merasa hidup ini membosankan dan membosankan. Mereka tidak ingin membangun kembali klan Wang, tidak peduli seberapa kuat sebuah klan, mereka tidak dapat melawan ahli sejati. Mereka hidup mengasingkan diri dan tidak keluar lagi. Seperti tiga meteor, mereka bersinar terang dan menyebabkan keributan besar di perbatasan selatan, lalu mundur, menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu tentang ketiga raja itu setelah itu. Hingga saat ini, warisan mereka tiba-tiba muncul di dunia. Raja Kuan memiliki setidaknya tiga guperbudakan anjing peringkat lima. Dengan itu, dia bisa mengendalikan banyak sekali raja binatang dan memerintahkan kelompok binatang untuk menaklukkan dunia. Raja Sin Ahli dalam penyempurnaan gu. Dia mengembangkan satu set cacing gu khusus dari guper keren peringkat dua biasa, sehingga dia bisa dengan mudah mencuri informasi. Karena dia, Raja Kuan dan Raja Bao mengetahui celah pertahanan desa Klan Wu. Ketiga raja tersebut mampu memusnahkan desa Klan Wu karena kontribusinya. Ada juga Raja Bao, dia memiliki temperamen yang berapi-api, setiap kali dia menyerang, akan ada ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatannya sangat dahsyat dan mendominasi, jika Anda bisa mendapatkan warisannya, Anda akan bisa bergerak tanpa hambatan di dunia. Tiga warisan peringkat lima, memperoleh satu akan membuatmu terbang ke langit, memperoleh dua akan memungkinkanmu meninggalkan namamu dalam sejarah, dan memperoleh tiga akan memungkinkanmu mencapai ambisi besar. Ini adalah peluang besar, saya tidak akan puas jika tidak bekerja keras. Saya harus sampai di sana secepat mungkin, jika tidak, jika saya terlambat dan orang lain mengambilnya, saya akan menyesalinya seumur hidup. Saat metode pewarisan tiga raja menyebar, banyak orang di kota Klansang menjadi bersemangat. Aku ingin membeli gu telur yang meledak. Aku ingin kertas bango gu. Aku ingin gu perbudakan anjing, gu bango kertas, dan gu telur yang meledak. Apa? Kenapa gu ini begitu mahal? Harganya tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Cek, kalau kamu tidak punya uang, pergilah. Ada banyak orang yang ingin membelinya. Sial, aku akan membelinya. Saya akan membelinya juga, saya harus membelinya. 330. Hanya dalam sepuluh hari, kami mendapat rata-rata 20 ribu sehari. Dalam sepuluh hari, batu seratus ribu yuan di tangan kita meningkat tiga kali lipat menjadi 300 ribu. Sang Shin Chi terkejut dan senang saat dia melihat buku rekening di tangannya. Dalam kompetisi untuk posisi master muda, modal seratus ribu Sang Shin Chi meningkat tiga kali lipat hanya dalam sepuluh hari, dan dia memimpin grup. Tiga ratus ribu hanyalah modal dari posisi tuan muda. Fang Yuan dan Bai Ningbing juga telah menginvestasikan banyak uang, dan sekarang menghasilkan banyak uang. Satu gutua purba di tangan Fang Yuan tidak lagi cukup, jadi dia menambahkan dua gu baru. Asetnya telah meningkat menjadi lebih dari 2 juta 400 ribu. Bai Ningbing juga mendapat banyak uang. Kedua pelayan Sang Shin Chi, Xiao Dai dan Xiao Lan, memandang Fang Yuan dengan cahaya yang tak terlukiskan di mata mereka. Mereka tahu bahwa ini semua karena Fang Yuan sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Awal yang baik adalah setengah dari perjuangan. Kedua pelayan itu awalnya ragu dengan persaingan Sang Shin Chi untuk posisi tuan muda, tetapi masalah ini membuat mereka lebih percaya diri. Tapi, bagaimana Fang Yuan mengetahui informasi warisan tiga raja? Bai Ningbing duduk di samping, merasa bingung. Alasan mengapa Fang Yuan bisa berspekulasi, menimbun, dan menghasilkan banyak uang adalah karena informasi ini. Mungkinkah Fang Yuan mengetahui rahasia warisan tiga raja? Atau apakah dia punya sumber informasi misterius? Apapun itu, itu menunjukkan bahwa Fang Yuan tidaklah sederhana. Meskipun Bai Ningbing juga mendapat banyak uang, dia merasakan tekanan di hatinya. Dia telah lama berinteraksi dengan Fang Yuan, dan dia menemukan bahwa tanpa disadari, Fang Yuan akan memberinya kejutan. Fang Yuan tidak terlihat misterius di permukaan, namun nyatanya, dia diselimuti lapisan kabut tebal. Karena dia telah berinteraksi dengan Fang Yuan siang dan malam, dia dapat memahami perasaan ini, dan memahami betapa tak terduganya Fang Yuan. Saudara Heitu, terima kasih. Dengan 300 ribu ini, saya akan dapat melaksanakan rencana saya dengan lebih baik. Kata Sang Shin Chi sambil tersenyum. Tanpa diduga, Fang Yuan melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Shin Chi, idemu sangat bagus. Namun penerapannya masih sangat sulit. Dia melanjutkan, melakukan bisnis informasi di tahap pertempuran berbeda dengan menimbun cacinggu. Kali ini terlalu mendadak, pesaing Anda tidak dapat bereaksi tepat waktu. Lebih penting lagi, Sang Yazhi yang bertanggung jawab atas toko tersebut sudah mengundurkan diri. Toko tersebut dikelola oleh klan Sang, tidak ada kemauan pribadi. Sekalipun yang lain menginginkannya, mereka tidak bisa ikut campur dan hanya bisa menonton. Tetapi berbeda jika Anda berkecimpung dalam bisnis intelijen. Untuk menjalankan usaha ini kebutuhan materialnya tidak tinggi, namun dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Di saat yang sama, dia juga membutuhkan bantuan berbagai koneksi. Jika tidak, mereka akan ditindas dan dihancurkan oleh pesaingnya. Fondasi kami dangkal, jadi kami tidak bisa bertindak gegabuh. Begitu dia bergerak, dia harus berhasil. Oleh karena itu, kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Ekspresi Sang Shin Chi berubah serius saat dia mengangguk, Saudara Heitu, kamu benar. Tapi aku sudah lama tidak berada di kota klan Sang, aku hanya ditemani Xiao Dai dan Xiao Lan. Mengenai koneksi, saya bahkan tidak memilikinya. Xiao Dai adalah pelayan pribadi yang dibawanya ke kota klan Sang, dia sangat setia dan diasuh oleh Sang Shin Chi untuk menjadi Master Gu. Bakatnya cukup bagus, memiliki budidaya kelas B. Sedangkan Xiao Lan, dia dikirim ke Sang Shin Chi oleh Sang Yan Fei. Dia adalah Master Gu penyembuh peringkat 3 dan dapat dipercaya. Fang Yuan terkekeh, Shin Chi, jangan meremehkan dirimu sendiri. Hanya Sang Chi Wen di panggung pertempuran saja yang memiliki hubungan baik dengan Anda. Kami berdua perempuan, kami bisa rukun. Di saat yang sama, bisnis informasi juga akan mendongkrak penjualannya, saya yakin dia tidak akan keberatan. Sang Shin Chi memperkirakan. Shin Chi, aku bilang aku akan membantumu naik ke posisi Tuan Muda, tentu saja aku punya rencana dan peluang sukses. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda akan memiliki peluang besar untuk naik ke posisi Tuan Muda. Fang Yuan menghibur. Saya akan mendengarkan instruksi saudara Heitu. Sang Shin Chi tersenyum dan menjawab tanpa ragu. Fang Yuan duduk di kursi, tampak seperti ahli strategi, memberikan rasa aman pada Sang Shin Chi. Shin Chi, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah merekrut orang. Anda ingin berbisnis informasi, Anda memerlukan bawahan setia dalam jumlah besar. Namun sebelum itu, Anda memerlukan seorang manajer. Manajer ini harus memiliki setidaknya budidaya peringkat tiga, mampu mengambil alih, dan memiliki pengalaman yang kaya dalam mengelola barang. Saya telah menemukan seseorang untuk Anda, namanya Zhou Kuan, dia adalah penjaga toko di bawah Sang Yazi. Fang Yuan terus membimbing Sang Shin Chi. Ekspresi Sang Shin Chi sedikit bermasalah, Zhou Kuan, saya kenal orang ini. Tapi dia adalah Master Gu peringkat tiga, dia memiliki sifat arogan dan sangat angkuh. Dia pernah menjadi pemimpin klan Zhou, memiliki budidaya peringkat empat. Namun klan Zhou mengalami perselisihan internal dan dibantai oleh para Master Gu yang jahat. Untungnya, dia berhasil lolos namun menderita luka berat. Saat ini, budidayanya hanya berada di peringkat tiga tingkat atas. Toko yang dia pimpin memiliki penjualan terbaik di antara semua toko. Namun Sang Yazi pun tidak bisa mendapatkan kesetiaannya. Orang seperti itu, saya khawatir saya tidak bisa. Fang Yuan melambaikan tangannya dan tertawa, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya. Shin Chi, kamu harus percaya diri, percayalah, kamu memiliki karisma yang berbeda dari orang lain. Di masa depan, banyak orang yang rela tunduk dan bekerja untuk Anda. Zhou Kuan adalah target yang sangat sulit, Anda mungkin tidak berhasil, tetapi selama Anda menunjukkan ketulusan dan bekerja keras, Anda akan menuai hasilnya. Ya, Saudara Heitu, saya akan bekerja keras. Sang Shin Chi mengepalkan tangannya. Fang Yuan menganggu, Mem, silakan. Tidak lama setelah Sang Shin Chi pergi, Wei yang tiba di Taman Nanquiu. Fang Yuan menerimanya di pavilion tepi danau, Saudara Wei, saya sudah tahu mengapa Anda ada di sini. Silakan duduk. Mengatakan demikian, Fang Yuan menuangkan secangkir te untuk Wei Yang. Wei Yang tertawa, Saudara Fang Zheng, Anda sangat cerdas, tolong beritahu saya lebih banyak. Fang Yuan menggunakan warisan Tiga Raja untuk menimbun dan berspekulasi, itu semua karena dia mengetahui tentang warisan Tiga Raja sebelumnya. Sang Yan Fei bukanlah orang bodoh, dia segera memahami bahwa Fang Yuan memiliki informasi yang jauh sebelumnya. Warisan Tiga Raja adalah masalah terpenting dalam 50 hingga 60 tahun terakhir perbatasan selatan, hal itu telah mempengaruhi seluruh perbatasan selatan, menarik perhatian banyak kekuatan. Sebagian besar pasukan tidak dapat membantu karena pegunungan di perbatasan selatan, sangat luas dan dalam, dengan bahaya mengintai di mana-mana, sehingga mereka tidak dapat membantu. Tetapi banyak klan, selama mereka bisa, mengirimkan pasukan mereka sendiri. Warisan dari Tiga Master Gu peringkat lima, bahkan klan-klan-klan Sang mau tidak mau tergerak. Saya mendapat informasi dari Gunung Tulang Putih. Cendikiawan Tulang Abu-Abu pernah menjelajahi Tanah Warisan Tiga Raja, dan memperoleh beberapa informasi. Faktanya, Tanah Warisan Ketiga Raja tersebut adalah tanah terberkati dari Master Gu Zaman Kuno yang mereka temukan secara tidak sengaja. Fang Yuan mengatakan setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Tentu saja, informasinya tidak datang dari Gunung Tulang Putih. Namun kabar tentang tanah yang diberkati itu nyata, dia telah memastikannya di kehidupan sebelumnya. Tanah yang diberkati, mendengar ini, mata Wei yang bersinar terang. Tanah yang diberkati, tanah yang diberkati, adalah tempat keberuntungan, tempat tinggal para guru Gu setelah menjadi abadi. Di dalam tanah yang diberkati, pemandangannya sangat indah, cuacanya unik, dan terdapat banyak harta karun. Energi purba di dalam setidaknya 10 kali lipat energi dunia luar, dan sangat berlimpah. Tanah yang diberkati adalah dunia kecil yang mandiri, surga, terisolasi dari dunia luar. Itu diperintah oleh Gu Immortal, dan tinggal di dalamnya dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian. Saudara Fang Zheng, apakah kamu serius? Nada suara Wei yang menjadi tergesa-gesa. Dia tidak punya pilihan selain menganggap ini serius. Master Gu Peringkat 5 semuanya manusia, dan Dewa Gu Peringkat 6. Antara Peringkat 5 dan Peringkat 6, terjadi perubahan kualitatif yang sangat besar, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tiga warisan Gu Master Peringkat 5 hanya bisa menarik minat ke lansang. Namun jika hal itu melibatkan warisan Gu Immortal Peringkat 6, maka semua klan super di perbatasan selatan akan menyerbu. Nilai warisan Gu Immortal Peringkat 6 terlalu besar. Sungguh luar biasa bahkan Dewa Gu Peringkat 6 yang hidup dalam pengasingan akan muncul satu demi satu. Fang Yuan tersenyum, saya tidak tahu detailnya, tapi surat wasiat cendikiawan tulang abu-abu mencatat ini. Ia tidak takut mengungkapkan informasi ini terlebih dahulu, akan ada dampak negatifnya. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, dalam beberapa hari, orang-orang akan memiliki pemahaman yang sama. Tidak lama kemudian, klan Sang juga akan mengetahui hal ini, jadi sebaiknya dia memberitahu Wei yang terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan. Saudara Wei, jangan terlalu bersemangat. Meskipun ini adalah tanah terberkati yang ditinggalkan oleh Fu Immortal Peringkat 6, tanah ini sudah membusuk. Saat ini, ia berada di ambang kehancuran. Saat itu, tanah yang diberkati ini telah diambil oleh ketiga raja, sumber daya dan harta hampir semuanya telah digali. Saat ini, ketiga raja mengandalkan tanah yang diberkati ini untuk membangun warisan mereka. lenyap dalam ketiadaan. Fang Yuan berkata perlahan. Oh, begitu. Wei yang mengedipkan matanya, pikiran bergerak dengan intens di benaknya. Ini adalah catatan dalam surat wasiat cendikiawan tulang abu-abu. Sayangnya, untuk menjamin keselamatan saya, saya menghancurkannya, saya tidak dapat menunjukkannya kepada Anda. Henry Fang tersenyum. Saudaraku, ini terlalu penting. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku perlu melaporkan hal ini kepada pemimpin klan dan biarkan dia yang memutuskan. Wei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Yuan mengungkapkan pemahamannya, jika klan sang ingin mengirimkan tim eksplorasi, saya punya beberapa informasi di sini, mungkin itu bisa membantu. Fang Yuan memiliki pemahaman tentang warisan tiga raja. Haha, kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Sebutkan harga. Wei yang bertanggung jawab atas Feng Yu Manor, dia bertanggung jawab atas informasi. Fang Yuan memikirkannya, dan memberi 400 ribu. Wei yang mengerutkan kening, ini menyangkut warisan Gu Immortal peringkat 6, 400 ribu. Agak rendah, tapi informasinya belum bisa dipastikan, saya kasih 400 ribu dulu. Setelah beberapa waktu, saya akan mengevaluasinya. Saudaraku, jangan khawatir, dengan saudara Wei di sini, kamu tidak akan menderita kerugian. Dengan saudara Wei di sini, saya bisa merasa nyaman. Henry Fang tersenyum. Setelah Sang Yan Fei menerima informasi ini, dia sangat mementingkan hal itu, dan segera mengirim tiga tim ke Gunung Sanca. Setiap tim memiliki setidaknya tiga orang tua, mereka memiliki kekuatan besar. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan menerima pembayaran lagi dari Wei yang terkait informasi tersebut. Informasi yang dia berikan sangat membantu tim Klan Sang, mereka mencegah banyak korban jiwa. Setelah Fang Yuan menerima pembayaran ini, dia pergi mencari Liran. Liran adalah mata-mata yang ditanam oleh Klan Wu di Klan Sang, dia saat ini berada di tahap pertempuran dalam kota ketiga, identitasnya dirahasiakan, selain Fang Yuan, hampir tidak ada yang tahu tentang dia. Saya memiliki informasi mengenai warisan Tiga Raja, saya yakin Klan Wu Anda akan tertarik. Fang Yuan diam-diam bertemu dengan Liran dan langsung ke pokok permasalahan. Terima kasih telah menonton!